Si Bungkuk Pendekaraneh Jelit 1. Apabila anak negeri di mana sedang sibuk bersiap menyongsong tibanya musim semi atau tahun baru dengan upacara istimewanya, sajian serba lezat, arak wangi, pakaian serba baru, petasan dan kembang api, adalah penduduk di tiantai sedang dalam kecemasan dan ketakutan. Laki maupun perempuan, tua muda ataupun kanak tidak terkecuali berwajah muram dengan hati penuh kekhawatiran. Apapula jika malam hari telah tiba, mereka tak mengerti nasib apakah akan datang pada mereka. Anak gadis jangan dikata lagi, setiap detik merasa terancam keselamatannya, setiap saat merasa jiwanya berada di ujung tanduk. Begitulah seluruh kota dalam duka nestapa, udara dan suasananya seakan gelap diselubungi kesedihan, membayangkan peristiwa yang mengerikan. Dan apakah sebenarnya yang membuat penduduk tiantai menjadi bingung ketakutan dan penuh kekhawatiran hidupnya seolah dikejar maut? Kira empat bulan sebelum tiba musim semi, kepala paderi dari gereja Sengong Bimar meninggal tanpa sakit. Orang yang tahu mengatakan, bahwa satu hari sebelum kematiannya, kepala paderi tersebut, Incheng Huo Shio, masih segar bugar dan melakukan ibadat sucinya seperti biasa. Karena, kematiannya itu mengherankan. Ia seorang paderi wlas asih, penyayang rakjat, pengikut ajaran Seng Buddha yang sangat patuh. Lalu tahu muncul seorang paderi lain menempati gereja Sengong Bio, mengakui dirinya pemimpin buddhisme yang sangat luhur. Mula ia menjadi pemimpin paderi dari gereja besar di Hangyang Haudian Huiye, tiba ia muncul di tiantai mengambil kedudukan sebagai pengganti kepala paderi. Incheng yang telah mangkat itu. Pincheng lah yang menerima tugas untuk melanjutkan memimpin gereja suci ini, untuk menyebar lebih luas ajaran buddha yang maha agung bagi kebaikan segenap umat di tiantai memimbing mereka ke arah. Kebajikan, demikian Hua Oshio yang baru itu memaklumkan di depan umum. Pincheng tahu akan kejakinan dan ketaatan kalian pada ajaran buddha kita yang serba suci dan agung itu, oleh karena itulah Pincheng merasa girang dapat berada di tengah kalian. Dan dengan adanya kerja, sama di antara kita dengan segenap penduduk, maka Pincheng percaja gereja Sengongbio akan bertambah jajah dan datuk meningkat keramatnya. Dengan demikian, mudahan rakyat selalu dilimpahkan berkat dan sejahtera beserta keluarganya sedalam rumah. Memang tampaknya mesra dan suci kepala paderi baru itu, yang memperkenalkan diri dengan nama buddha-nya Tonghang Hua Oshio. Dan orang menyebutnya Toa Hooshio yang seperti kepala paderi marhumin cheng Hua Oshio. Orang melihat kegiatan Tonghang Hua Oshio dalam melakukan ibadatnya di dalam kelenteng pada waktu yang tertenggu membaca kitab suci. Bukan itu saja, kegiatan mengembangkan ajaran perikemanusiaan pun acap kali diceramahkan pada masyarakat umum. Ada kalanya ia pun pergi memungut derma pada segenap penduduk untuk maksud suci, memperbaiki gereja, biaja persembahan ataupun memelihara keperluan patung setiap harinya. Hari pun berputar terus dengan cepatnya tanpa terasa empat bulan telah berlalu sejak Tonghang Hua Oshio menjadi pemimpin Sengongbio. Di samping bersamaan pula cepatnya terjadi perubahan luar biasa di sekitar gereja. Mula penduduk dikejutkan oleh ceramah Tonghang Hua Oshio di tempat umum, di mana diminta kehadiran orang terkemuka dan pembesar setempat. Ada suatu malaikat tiba muncul melalui hak Hou Sinbeng dari Sengongbio, demikian Tonghang Hua Oshio memulai cerita. Apa yang pin cheng alami bukanlah impian atau lamunan, tetapi benar pin cheng bertemu. Dengan Sinbeng yang maha agung itu, yang besar kekuasaannya, yang memimpin peredaran hidup dan nasib umat manusia di atas bumi. Dengarlah, para hadirin yang terhormat, bahwa sejak tahun yang terakhir ini, di mana pimpinan gereja ada di tangan In Cheng Hua Oshio, Hek Hou Sinbeng telah tidak diperhatikan oleh segena penduduk Tiantai, padahal terhadap mereka beliau selalu membahagiakan hidup mereka. Tumbuhan di Tiantai selamanya hidup subur dan petani setiap musim mengeduk hasil sawah dan ladangnya secara sangat luar biasa, kehidupan segena penduduk dilimpah kejajaan dan kesenangan. Semua adalah berkat kasih sayang Hek Hou Sinbeng. Akan tetapi apa balasnya kalian terhadap kemurahan dan kasih mesra Hek Hou Sinbeng selama itu? Kalian telah melupakan beliau, tak ada minat ataupun hasrat untuk memuja menyembah dengan jalan bakti di gereja. Kelalaian dan ketidak acukan kalian inilah telah membangkitkan kemarahan Seng Sinbeng itu. Kemudian dengan kata cukup keras dan tajam Hek Hou Sinbeng mengatakan, bahwa tak lama lagi di Tiantai akan timbul malapetaka yang maha hebat. Penduduk yang namanya sudah terdaftar sebagai pengkhianat itu akan mengalami derita dan bencama besaran tanpa dapat menghindarinya. Apa jenis malapetaka itu tak diterangkan, hanya yang jelas, mereka yang di dalam lingkungan rumah tangganya memiliki seorang anak gadis atau lebih, adalah yang akan menderita paling hebat. Bila tibanya bencana itu yang tidak diberitahukan. Demikian kata yang aku dengar semalam dari Hak Hou Sinbeng yang membangunkan bulu Roma, hingga kini suaranya masih cukup terang. Dengan penuh rasa menyesal dan kecewa aku terpaksa menyampaikan berita sedih ini kepada kalian. Semua hadirin menjadi sangat keheranan, tetapi tak berkurang yang menjadi ketakutan. Pihak yang keheranan adalah orang yang hidupnya sudah agak lebih maju dan banyak pengertian, mereka tidak percajakan hal yang bersifat tahajul. Dengan kejakinan itu, maka golongan ini memandang ceramah tong hong. Huo Xio adalah suatu omong kosong belaka untuk minakuti orang dan menimbulkan kekacauan atau mempunyai maksud tertentu. Dan golongan yang ketakutan adalah mereka yang percaja dan penyembah berhala. Mereka percaja bahwa berhala dan patung adalah sesuatu yang keramat, kuasa dan sakti, mempunyai pengaruh gaib terhadap manusia. Berdasar faham tahajul dan fanatik inilah maka golongan TSB lalu percaja apa katanya Tong Hon Huo Xio tentang kemarahan Hek Housin Beng di Sengong Biyo yang dikatakannya hendak menyebarkan malapetaka atas penduduk Tiantai. Karena mereka pun mengakui, selama tahun yang terakhir ini mereka agak acuh tak acuh pada Hek Housin Beng, mereka jarang berziarah ke Sengong Biyo untuk bersujud, bersembahyang, ataupun bersedekah. Begitulah timbul kekhawatiran dan kecemasan dalam hati mereka tentang Pitu Tur Tong Hang Huo Xio yang katanya bertemu dengan Roh Hak Housin Beng, yang dalam kemurkaannya hendak menyebarkan bencana yang belum pernah dialami sebelumnya. Orang ini lalu berhimpun dan ramai sepakat untuk mulai besok pagi berziarah ke kelenteng dengan upacara sembah yang besar, bersujud dan meminta ampun akan dosa yang diperbuat tak dengan sengaja, dan berjanji akan seterusnya melakukan ibadat dan memhakti dengan segenap kesucian hatinya. Sudah terlambat demikian berkata Tong Hang Huo Xio kepada mereka yang datang bersembahyang itu. Sayang, maksud kalian sudah kasep? Semalam Hek Housin Beng menjumpai aku pula. Beliau sudah mendengar hasrat kalian untuk bersujud, tetapi beliau menjadi bertambah murka. Beliau menganggap sujud yang dilakukan sesudah terlambat bukanlah niat dari hati yang sungguh. Beliau malah menyesali aku, dan mengatakan aku pemimpin gereja yang palsu. Huo Xio pengkhianat. Sebab aku pun melalaikan tugas memimpin kalian, sehingga melupakan budi baik Seng Beng, melupakan segala pertolongannya, karena mereka sudah menjadi kaja dan makmur hidupnya dan Seng Beng mengatakan dengan tandas, bahwa segala kesalahan dan dosa penduduk Tiantai baru bisa ditebus dan dihimpaskan. Bila mana kalian memenuhi syarat yang dikemukakan beliau syarat itu terlampau berat dan sulit untuk dapat ditunaikan. Sebagai seorang suci, berat rasanya Pincheng menjelaskan care penebusan dosa yang dimintakannya itu, karena tak mungkin kalian akan dapat melaksanakannya tanpa menangis dan hati hancur. Sungguh kalian harus dikasihani penduduk bertambah heran mendengar urayan Tong Hang Huo Xio sekali ini. Namun mereka ingin bersungguh menebus dosanya, mereka rela berkorban, betapapun beratnya. Lalu mereka minta penjelasan, dan berjanji akan melaksanakan syarat yang dikemukakan Hek Hou Sin Beng semalam itu. Syarat penebusan dosa itu bukan berupa kebendaan maupun sajian yang serba lezat dan mahal, tetapi... berkata Tong Hang Huo Xio yang menghentikan katanya. Katakan saja, Toa Huo Xiong, betapapun beratnya syarat itu, kami akan menunaikannya juga kata mereka mendesat. Wajah kepala padri itu menunjukkan rupa dari kepiluhan amat sangat. Syarat itu adalah suatu pengorbanan maha besar, namun faedahnya akan nyata benar telat. Pengorbanan itu ialah empat puluh orang anak gadis katanya, penuh kedukaan. Empat puluh anak gadis mengulangi sekelompok orang itu dengan... muka pucat. Jah, tak boleh kurang meski seorang gadis pun sahut Tong Hang Huo Xio. Mengapa mesti dikorbankan anak gadis sebanyak itu Toa Huo Xiong entahlah. Tetapi Hek Hou Xiong mengatakan, bahwa syarat itu tak boleh ditawar, jika kalian tak ingin mengalami bencana besar. Panen akan gagal, hujan takkan turun dan lebih daripada itu, wabah penyakit akan meraja lelah dan setiap hari akan digotong ke liang kubur sedikitnya 5-6 orang sekaligus. Dapat dibayangkan betapa ngeri peristiwa itu. Bagaimana kita akan mengalami kelaparan, kekeringan, dan mati. Aku tadi berat. Benar mengatakan pada kalian, karena terlampau hebat. Aku tak berdajah. Dalam hal ini, karena aku sendiri diancam akan disiksanya juga di dalam hidupku. Sungguh mengerikan. Penduduk saling memandang dengan kawannya dengan wajah yang pucat, terbayang kejadian hebat yang akan ditimbulkan oleh Hak Hou Xiong yang sakti itu, bagaimana mereka akan mengalami kelaparan, kekeringan, kemudian mati seorang demi seorang tanpa ampun. Mereka menjadi sangat bingung. Bagaimana Kero melakukannya penebusan dosa itu, Toa Hao Osiang? Akan diapakan gadis kurban itu tanya salah seorang. Mereka akan direnggut dari tangan ibu bapanya atau keluarga lain, jawab Tong Hang Hwa Osiang. Tiga hari sekali seorang gadis. Kurban itu takkan kembali pula ke rumahnya. Gadis itu akan dimandikan air suci setelah disembahyangi, rohnya akan diterbangkan ke tempat suci di atas langit, ke istana Giyok Te'e, atau dengan kata lain mereka akan ditijadikan Sian Lie, bidadari. Dengan sebenarnya hal ini bukanlah suatu pengorbanan atau kerugian, sebab darah itu sebaliknya akan dijadikan bidadari, menempapi tempat suci dan mulia di atas langit, menuntut kehidupan baru. Kalian akan dimuliakan juga hidupnya karena kalian memenuhi tugas yang maha agung. Bagaimana caranya gadis itu diberkatkan rohnya ke atas langit, Toa Ho Osiang? Hanya melalui mantra yang ada pada kekuatan Hekhoi Sin Beng. Tidak dengan kera menyakiti atau mengkulitnya, sebab itu adalah perbuatan melanggar kesucian Sin Beng dan juga gadis yang akan menjadi bidadari itu. Siapakah yang melakukan mantra itu, Toa Ho Osiang? Tentu saja pengawal Hekhoi Sin Beng, siapapun tidak diperkenankan menyaksikannya. Kalian harus percaya pengawal Sin Beng itu akan dapat melakukan pensucian dengan sebaiknya berdasar ketuhanan. Tetapi, Toa Ho Osiang. Tetapi apa? Berat rasanya seorang aja atau ibu menyerahkan anak gadisnya. Mohon Toa Ho Osiang mintakan pada Hekhoi Sin Beng agar pengorbanan itu diubah dengan Caroline. Tadi aku mengatakan, hanya itu saja yang dikehendaki Sin Beng. Aku tak berkuasa untuk mengubahnya atau mengajukan keberatan, karena aku pun bakal menjadi kurban. Selain itu, setiap penolakan ataupun keberatan dari kalian akan tambah melipat gandakan kemurkaan Sin Beng, yang mungkin akan bertindak selain mengambil gadismu, juga seluruh isi keluargamu. Begitulah aku membentangkan seluruh Hamanat Sing Beng, dan aku kira sudah cukup kalian mejakinkannya. Maka menurut nasihatku, janganlah kalian merasa keberatan, apalagi menentang, kalian harus ikhlas bila kalian tak ingin kota Tiantai akan dibikin kiamat. Semua orang menjadi putus asa dan ketakutan karena Tong Hang Huo Shio tak dapat menolong. Selama berbicara, kepala paderi ini pun tampaknya berduka benar, hingga suaranya kadang terhenti. Tiba muncul seorang muda, sikapnya pemberani dan cerdas agaknya. Segala sesuatu memerlukan perundingan dan pertimbangan yang mendalam. Lebih dalam hal ini, suatu hal yang amat ganjil dan baru kali ini terdengar kejadian seperti ini. Aku hendak mengemukakan suatu pendapat yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan. Bolahkan aku bersuara atas nama segena penduduk Tiantai bahkan seluruh Tiat Keng, Toa Hoo Siang, Demikian katanya pemuda itu Tong Hang Huo Shio memandang pemuda itu, yang memperkenalkan namanya Chiyohan Blue. Ia menganggukan kepala, maka pemuda itu berkata pula. Pertama aku ingin penjelasan, dalam bentuk apakah malaikat yang dinamakan Hek Housin Beng itu. Dalam bentuk roh suci utusan Giyohang Siang Teh, jawab Seng Padri, yang mengubah sikapnya menjadi keren. Bagaimana asal mulanya penjelmaan Sin Beng itu? Sudah terang asal mulanya adalah seorang manusia sebagai kita. Tetapi dia seorang manusia sangat luar biasa, hidup di zaman Liat Kok, berasal dari negeri Cie, Si Chou bernamakan. Dia seorang tokoh yang sangat bijaksana dan luhur. Setelah meninggal, oleh Giyok Teh dia ditempatkan dalam kalangan malaikat dengan kekuasaan besar. Rohnya adalah seekor macan hitam, maka dalam bentuk malaikat dia diberi gelar Hek Housin Beng, artinya malaikat macan hitam. Seorang malaikat tentunya suci dan luhur budinya terhadap segala makhluk yang ada di atas bum ini, bukankah? Ja. Tetapi jangan dilupakan, malaikat juga berlaku sebaliknya apabila dihianati atau disakiti hatinya bentah Tong Hang Hwaes Hiu. Seorang suci sudah tak memiliki lagi hati dengki, apalagi menjebar malapetaka. Seorang malaikat hanya memiliki rasa welas asi dan penya yang kepada semua umatnya daripada menonjolkan tuntutan penembusan dosa dengan pengorbanan gadis dalam jumlah sebanyak itu, apalagi kesalahan umat di kian tai tak berarti kesalahan, hanya suatu kealpaan tak berziarah ke kelenteng. Satu malaikat yang benar akan mengampuni setiap dosa, sebab tugasnya memang untuk menjelamatkan dan membahagiakan umat di atas bumi dan bukannya untuk membunuh. Hanyalah malaikat palsu saja dapat berbuat seganas dan sebuas dikatakan Toa Hoa Siang. Eh eh, dari manakah kau memperoleh pengertian malaikat, jiwanya dan tugasnya? Pertanyaan itu tak perlu dijawab, karena Toa Hoa Siang tentunya lebih faham akan hal sekitar kemalaikatan dan ketuhanan sahut pembunda itu. Jadi kau ini tak percajakan Hek Hoa Sin Beng sebelum aku mendapatkan bukti pertemuan atau perbincangan. Langsung di antara Hek Hoa Sin Beng dengan Toa Hoa Siang, aku takkan mempercajai ceramah atau kata Toa Hoa Siang yang menggelisahkan segena penduduk itu. Bisakah kiranya Toa Hoa Siang membuktikan itu? Oh, kau kira satu malaikat sedemikian mudahnya sedia memperlihatkan wujud pada seorang manusia yang masih kotor seperti kau. Aku berpendapat Sin Beng yang Toa Hoa Siang sebut itu jauh lebih kotor dan buruk daripada aku, karena dia masih mempunyai jiwa dan pendirian jahat terhadap manusia yang tak berdosa dengan permintaannya yang diluar batas perikemanusiaan. Tong Hang Hoa Siang nampaknya menjadi mendongkol dengan kecaman-kecaman dan bantahan Chiyohon Bu yang cerdik dan berani itu. Tadinya ia mengira pemuda itu seorang anak sekolahan yang hanya tidak percajakan hal yang diperbincangkan itu. Tetapi kemudian ia jakin, Chiyohon Bu seorang pemuda yang memiliki kepandayan ilmu silat, terbukti dari gerak-geriknya yang berbeda dengan orang kebanyakan, tampak nyata dari sikap dan caranya berkata yang hanya dapat dijumpai dalam golongan orang Kang Ou. Ia sangat gusar, tetapi ia berusaha menjembonjikan kegusarannya itu, ia tetap sabar dan lunak. Sayang sekali aku harus menolak permintaanmu, kata Tong Hang Hoa Siu, karena aku tak kuasa untuk minta bertemu dengan Hek Hoa Wisin Beng. Bahkan aku sangat khawatir ketidakpercajaanmu terhadapnya, dan kecaman, akan menimbulkan hal yang lebih hebat. Dan kau nanti bertanggung jawab penuh di dalam hal itu. Menurut nasihatku, sebaiknya kau lekas milah yang untuk minta ampun, agar kau tak dijadikan kurban pertama dari kemurkaannya. Chiyohon Bu hanya tersenjum. Ia semakin jakin akan kesimpulannya tentang ketidakwajarannya Tong Hang Hoa Siu mengenai kemarahan seorang malaikat dan tuntutannya untuk orang melakukan pengorbanan gilaan itu. Menjesal aku tak dapat mengikuti nasihat Toa Hoa Siu yang untuk bersembahyang, ia jawab. Aku tak berbuat kesalahan atau dosa apapun, maka tak ada alasan aku mencapkan diri buat soja pada berhala yang kotor. Eh eh, mengapa kau berani bersikap atau mengucapkan kata kotor terhadap Sin Beng bertanya Tong Hang Hoa Siu makin kentara. Marahnya. Seribu orang telah percaja, tetapi kau satu yang menentang. Aku khawatir perbuatanmu akan menjerumuskan segena penduduk Tiantai kejurang kebencanaan, ke neraka. Alangkah sedih hatiku. Akan nasib mereka yang mestinya masih dapat ditolong. Dengan gadis tak berdosa akan dijadikan kurban, masihkah dapat dikatakan mereka ditolong oleh-oleh Sin Beng kata Cito Hon Bu mengejek. Kini Tong Hang Hoa Siu agaknya tak dapat menahan kesabarannya. Ia tak mengucapkan lagi sepatah kata, ia segera berlalu. Kalian penduduk Tiantai akan segera menyaksikan atau mengalami bahagia sebagai aku telah menggambarkannya berkata Tong Hang Hoa Siu seraja berjalan masuk. Sehari dua lagi barangkali bencana hebat akan terjadi. Kejadian itu adalah disebabkan pemuda Siu Cio yang menjadi biang keladi. Pengaruh Tong Hang Hoa Siu sungguh amat besar, penduduk sekarang berbalik menjadi gusar terhadap Cio Hon Lu. Mereka mengatakan pemuda itu terlalu lancang dan sembrono, hingga bahagia besar akan menimpa mereka. Mereka mengatakan, sedang penduduk Tiantai sendiri sangat memuliakan Hek Hou Sing Beng, tetapi pemuda asing itu datang berani menghina. Karena itu mereka berkeras memaksa pemuda asing itu meminta maaf pada Tong Hang Hoa Siu dan menarik kembali semua ucapannya yang menghina itu serta harus minta ampun di hadapan patung Hek Hou. Lebih jauh mereka menyatakan, apabila Cio Hon Bu tidak mau berbuat demikian, dan kemudian benar timbul bahagia besar, maka dialah yang harus bertanggung jawab. Pemuda gagah itu hanya mentertawakan anggapan orang yang kukuh dan tebal kepercajaannya pada segala sinbeng ataupun soal tahajul itu. Mereka yang ditertawai itu menjadi bertambah gusar. Tetapi sementara itu ada segolongan lain yang lebih cenderung pada kejakinan Cio Hon Bu, dan memihak padanya. Salah seorang di antaranya berkata dengan suara tajam, katanya. Secara terus terang aku harus menyatakan, bahwa faham pemuda Cio itu benar. Apabila satu sinbeng sebagai roh suci dan bersifat murah, tak mungkin akan dapat berbuat sesuatu yang hakikatnya menjelakai atau mendatangkan marah bahagia pada unatnya di atas bumi ini, lebih pada mereka yang senantiasa tak lupa bersujud dan berbhakti. Lagi pula malah petaka yang akan disebarkan itu berupa sesuatu yang amat ganjil, jaitu meminta pengorbanan anak gadis sebanyak 40 orang. Tong Hang Huo Cio boleh mengatakan, bahwa pengorbanan semacam itu tak bersifat pendurhakaan maupun kedosaan, bahkan kebalikannya memuliakan anak gadis itu, karena mereka akan dikirim ke atas langit dan hidup dalam alam kedewaan. Tetapi bagaimanapun, pengorbanan semacam itu aku anggap sebagai kejahatan, kebiadaban. Tiada hukum serupa itu dalam wet alam maupun wet Tuhan. Andai kata ada juga satu sinbeng yang merasa kurang dapat penghargaan dan umat itu dipandang berdosa, paling banter sinbeng menghendaki penebusan dosa cukup dengan hanya membajar kaul, kebahaktian atau persujudan. Dan berdasar dengan faham ITN aku setuju dengan bantahannya yang tajam, yang menyarankan, bahwa adalah bijaksana bila kepala paderi itu yang harus memintakan ampun pada seng sinbeng akan dosa penduduk Tiantai, kalau benar penduduk itu melakukan dosa. Aku minta kalian sebagai orang yang telah tambah maju dalam pengertian dan pengetahuan, agar tak gampang kena dipengaruhi oleh propaganda menjesadkan dari tonghang huo shio yang tak masuk di akal dan tak berdasar sama sekali itu. Menurut pendapatku sebaiknya kalian dapat berusaha untuk memberantas obrolan kepala gundul yang menjesadkan dan menggelisahkan itu. Marilah kita berunding untuk mencari jalan menentang si kepala gundul itu. Kita harus bekerja sama. Kita tak harus membiarkan kebahagiaan atau keselamatan hidup kita mesti diganggu oleh perbuatan keji seseorang, lebih oleh seorang yang berselimutkan jubah dan bertasbih sebagai orang suci. Agaknya golongan penduduk yang lemah itu agak terpengaruh juga oleh perkataan orang itu yang lebih masuk di akal. Timbulah kejakinan mereka bahwa daripada membiarkan bencana muncul adalah jauh lebih baik untuk menjegahnya. Orang yang berkata tadi termasuk golongan terpelajar yang seharusnya sudah mencapai banyak kemajuan. Ia seorang pedagang beras di Tiantai sebelah timur, namanya Foa Kengen. Rumah orang si Foa itu pula dijadikan tempat berunding. Rumah itu cukup besar, dan ruangannya lebar. Di antara hadirin itu terdapat Chiyohon Bu, seorang pemuda bersemangat dan aktif. Benar rawas matanya Tong Hang Huo Shio bahwa Chiyohon Bu seorang pandai ilmu silat, satu enghiong atau pendekar. Namanya belum banyak dikenal, karena belum lama ia datang di Tiantai sebagai seorang kelana yang tengah mencari pengalaman. Begitulah dilakukan perundingan di antara mereka Chiyohon Bu mengatakan, bahwa ia seorang muda yang belum berarti dalam kalangan Kang O. Tetapi apabila ia sudah berani menentang Kera bertindak seorang padri yang menyalahgunakan kepaderiannya, sekedar ia ingin memberantas kejahatan dan menolong si lemah dan bodoh. Sebagaimana gurunya memerintahkan padanya untuk melakukan perbuatan sebagai penegak keadilan dan pemberantas kejahatan. Dan pandanganku rasanya tak dapat dilabui, bahwa perbuatan Tong Hang Huo Shio adalah menjesatkan ia berkata lebih jauh. Bukan penjesatan saja, malah kejahatan, kejahatan terbesar yang pernah dilancarkan orang. Ada maksud tertentu di balik jubah sucinya. Suatu rencana kejahatan yang harus diselidiki lebih dahulu, kemudian diberantas. Ucapan dan sikapnya pemuda itu makin menarik dan bernaruh, bicaranya teratur dan berani bahkan cukup alasannya. Sekalipun tidak semua hadirin setuju akan buah pikirannya, namun sebagian besar mereka condong padanya. Dan si pedagang beras senantiasa memberi penjelasan yang membenarkan seluruh pandangannya. Sekarang diruntingkan perihal kera mencegah kejahatan yang katanya akan timbul itu. Hal yang penting harus dijaga, jaitu keselamatannya gadis semuanya. Keluarga di rumahnya mempunyai seorang anak gadis atau lebih, diperintahkan untuk lebih waspada atau menjembonjikan mereka di tempat aman. Sementara itu Chiyohon Bu akan membuat penjelidikan yang perlu, untuk mana diperlukan bantuannya kepala daerah untuk bekerjasama. Begitulah sejak itu, mulai tampak perubahan atas kehidupan penduduk di Tiantai, terutama keluarga yang di rumahnya mempunyai anak darah. Mereka selalu dalam ketakutan dan gelisah. Karena Tong Hang Huo Shio telah mengatakan, bahwa malaikat macan hitam, tidak mungkin dapat menerima kebiaktian orang atau penebusan dosa dengan pengurbanan apapun, karena sudah terlambat jadi hak Hou Sin Beng tetap di dalam kemurkaan, tetap menuntut hukuman pada mereka dengan menjemput anak darah sebanyak 40 orang untuk disucikan rohnya naik ke surga menjadi bida dari katanya. Orang mengerti, penebusan dosa dengan kera demikian adalah sesuatu yang terlalu hebat, yang mereka pernah mengalami. Setiap gadis akan diranggut dan disucikan rohnya, atau lebih betul dimusnahkan, sebab gadis itu takkan kembali lagi pada orang tuanya. Maka ibu bapanya manakah yang akan dapat mengurbankan anak gadisnya yang disayanginya dibunuh untuk sia? Ja, penebusan dosa kera demikian adalah pembunuhan besaran. Maka setelah dikecam oleh Chiyohon Bu perihal ketidakbenaran obrolan Tonghang Huo Shio, bahwa itu adalah suatu kejahatan terbesar yang pernah dilakukan oleh satu malaikat suci melalui lidahnya seorang pengikut Buddha, timbulah rasa keberatan penduduk, dan kini mereka pun ikut menentangnya. Mereka pun percaya akan keberanian Chiyohon Bu yang tampaknya demikian bersemangat dalam usaha pemberantasannya. Mereka berjanji untuk bekerjasama ataupun memberikan bantuannya sungguh untuk mencegah segala kemungkinan yang akan timbul. Keluarga yang mempunyai anak gadis melakukan penyagaan ditigangan seksama. Dikala malam berjaga dengan perlengkapan senyata golok parang, ataupun pentungan. Sementara itu Chiyohon Bu sudah menghubungi kepala daerah setempat, Tihukam Hoksian yang lalu menyanjikan bantuannya bekerjasama memberantas kejahatan yang akan terjadi. Orang yang terutama mencertai gerakan Chiyohon Bu adalah pedagang beras Foa Kengnen, yang sekarang memperoleh pembantu dua orang lain lagi, Tiopeng, pedagang babi dan Oeyekong Pek, penebang kaju hutan. Dua orang ini termasuk orang berbadan kuat dan besarnya alinya. Bagi penduduk Triantai, Chiyohon Bu merupakan wajah baru. Ia seorang kelana remaja, hatinya baik, dan orangnya pun sopan santun. Dari tingkah laku dan caranya berbicara, menunjukkan ia seorang yang banyak pengetahuannya dan disamping faham ilmu silat, dan berani menghadapi bahagia, bagaimanapun besarnya. Pendirian hidupnya suka membela kebenaran dan pihak yang lemah, penentang kejahatan yang tak takut mati. Menurut Chiyohon Bu, ia bermaksud melakukan penjelidikan dan pengintaian lebih dahulu di sekitar gereja Sengongbio, terhadap peranan Tonghang Huoshio dan Huoshio lainnya di dalam kelenteng. Satu hal yang menarik perhatiannya adalah, bahwa kedatangan Tonghang Huoshio yang sekonjong di Sengongbio sebagai pengganti Incheng Huoshio yang meninggal dengan tiba. Kematian Incheng Huoshio yang mendadak itu sudah menimbulkan kecurigaannya dan bercokolnya Tonghang Huoshio di kelenteng tanpa undangan ataupun perkenalan pada segenap penduduk, merupakan satu hal yang ganjil. Tak lupa Chiyohon Bu menyatakan kecurigaannya itu, dan itulah sebabnya mendorong kerasia untuk bertindak. Apabila aku sudah memperoleh kenyataan atau sedikit bukti dari adanya ketidakbersan dalam peranannya Tonghang sebagai seorang padri, maka aku akan segera melaporkan pada Tihu, dan minta bantuannya untuk membuat penangkapan. Segera Chiyohon Bu pergi ke Sengongbio sebelum matahari menjelam. Ia berkehendak miliat daulu suasana gereja dan keadaan di sekitarnya. Gereja itu terletak kita sejauh empat li di sebelah timur kota Tiantai dan termasuk salah sebuah gereja terbesar di seluruh provinsi Chiatkeng. Gedungnya besar, halamannya sangat luas. Banyak benar patung di dalamnya, dan sebuah di antaranya yang dikenal orang ialah Malaikat Macan Hitam, umumnya disebut Hekho Wisin Beng. Dari keterangan In Cheng Hwowsil dahulu, bahwa patung Hekho Wisin Beng dibuat orang di zaman purba untuk memperingati jasa satu tokoh bijaksana yang banyak menjebar kebajikan pada sesamanya bernama Chowkan, berasal dari negara C.E. Raja Muda C.E. Soan Ong memerintahkan orang membuat sebuah patung, tetapi ahli pahat. Itu telah bermimpi menjumpai ekor harimau hitam, yang memberi ilam padanya, agar patung itu kelak tidak dinamakan Chowkan Cheng Sin, tetapi Hekho Wisin Beng. Sebab Hekho adalah seekor binatang suci yang diutus oleh Giyok T.E. turun ke dunia menjebar kebaikan dan kebajikan pada umat manusia melalui roh agung Chowkan yang dibuatkan patung itu. Patung tersebut ditaruh di sebelah patung Sengong yang menempati gereja itu beberapa tahun terlebih dahulu. Begitulah kemudian patung Hekho sangat disembah orang dan boleh dikata Sengong Byo setiap hari dibanjiri orang yang datang berziarah, bahkan dari luar daerah. Kenyataannya, sejak orang memperoleh Hekho Sing Beng, kota Tiantai menjadi makmur. Orang tak tahu benar, apakah kejajaan penduduk Tiantai berkat karunia Hekho Sing Beng ataukah Sengong, akhirnya lalu timbul kejakinan, bahwa kedua Sing Beng itulah sama keramatnya. Pada tahun yang terakhir benar saja orang mulai lebih jarang berziarah ke Sengong Byo. Hanya pada setiap hari ulang tahun Hekho dan Sengong saja orang pergi bersembah yang. Dan mereka yang datang pun hanyalah orang yang mempunyai maksud tertentu berhasrat minta obat, membajar kaul atau minta jodoh. Lalu tiba Incheng Huo Sio, kepala paderi yang alim dan welas asia itu meninggal tanpa sakit. Sementara orang mengatakan bahwa Incheng meninggal karena serangan jantung, tetapi ada pula orang yang mengatakan, Beberapa saat sebelum meninggal Incheng Huo Sio tampak dalam keadaan biasa segar bugar, malah pada kira jam 8 terdengar liam heng di pendopo gereja. Di samping meninggalnya Incheng Huo Sio yang mendadak itu, keesokan paginya, keempat muridnya pun turut lenyap tiada berbekas. Lantas beberapa hari kemudian tiba muncul Tonghang Huo Sio, yang mengumumkan dirinya sebagai pengganti Incheng Huo Sio sebagai pemimpin gereja. Jika Tonghang Huo Sio memimpin Sengong Byo sebagai pengganti kepala paderi yang telah wafat, menyalankan peraturan sebagaimana biasa, mungkin akan dianggap sebagai hal yang lumrah. Namun ia telah membuat ceramah yang menghebohkan itu, sehingga menimbulkan kecurigaan orang. Dengan adanya hal tersebut di atas itu, yang sangat mustahil dan terlalu minakuti, membuat pemuda Sio Hon Bu menjadi sangat curiga dan gusar. Ia lebih percaya bahwa jubah dan tasbih yang ada pada Tonghang Huo Sio hanyalah sebagai tabir untuk menjelimuti kepalsuan dan kejahatannya belaka. Dan semua itulah mendorong ia untuk melakukan penjelidikan jiwa kependekarannya takkan membiarkan kejahatan meraja lelah di Tiantai. Letak gereja Sengong Byo mencil di kaki bukit Gutaunia. Di sebelah kanan ada sebuah kampung yang tak terlalu padat dengan penduduknya, di sebelah kirinya terdapat sebuah hutan bambu. Penjelidikan Sio Hon Bu di kampung dan hutan itu tak menemui sesuatu yang aneh selain jalan kecil lalu lintas seorang. Dan dari penghuni kampung itu ia pun tidak peroleh keterangan luar biasa mengenai kehidupan Tonghang Huo Sio selain pada setiap waktu yang tertentu menyalankan ibadat sebagai umumnya orang suci. Pun tentang kematian In Cheng Huo Sio dan lenyapnya keempat muridnya, penjelidikannya Sio Hon Bu berhasil nihil. Namun demikian, Sio Hon Bu tidak menjadi putus asa. Pada waktu menjelang malam diam ia memasuki gereja. Suasana gereja tak ubahnya seperti kuil yang lain, bau asap dupa mengembang di mana, penuh udara suci dan patung di atas saltar tampak serba agung dan keramat. Hek hou sin beng tampak bercokol di sebelah kanan patung sengong. Lalu terdengar suara orang membaca heng di pendopo besar. Ia menjelinap di balik pintu dan benar saja tampak Tonghang Huo Sio asyik membaca kitab sambil duduk bersila, kedua matanya dipejamkan, jari tangannya menghitung biji tasbih dengan empat murid Huo Sio di kiri kanannya turut dengan asyiknya membaca kitab. Gambaran itu cukup wajar. Para Huo Sio tengah menunaikan tugas suci-nya. Akan tetapi hal itu tidak dapat melenyapkan kecurigaannya Chiyohon Bu, ia tetap meragukan pengumumannya Tonghang Huo Sio. Begitulah ia menunggu sampai larut malam. Setelah Huo Sio sudah memasuki kamar tidur masing, dan suasana pun menjadi sunji ia memulai penjelidikannya pula di sekitar gereja. Dari pendopo sampai di bagian paling belakang, di kamar paderi dan tamu sampai di dapur, diusutnya dengan seksama. Tetapi tak ada sesuatu yang aneh dapat dijumpai. Kemudian Chiyohon Bu meninggalkan gereja dan pulang ke pondokannya. Keesokan paginya ia mendapatkan foa kengnen di rumahnya, menuturkan tentang penjelidikannya semalam di Sengong Beliu. Suasana di sekitarnya maupun di dalam gereja aku tidak dapatkan tanda yang mencurigakan, berkata Chiyohon Bu. Akan tetapi hal itu tak berarti tidak ada udang di balik batu. Aku takkan merasa puas sebelum aku dapatkan bukti yang nyata, untuk menunjukkan akan kebenarannya dugaanku bersamaan. Pada pagi itu pun Tong Hang Huo Sio muncul di pasar di mana ia menyatakan pencesalannya yang besar karena penduduk Tiantai tak mempercajai kesaktian Hekhou Xianbeng, bahkan sebaliknya malah mencoba menentangnya, karena dihasut Chiyohon Bu yang terang menantangnya. Ia mengatakan, bahwa semalam Hekhou Xianbeng kembali menampilkan diri, dan dengan amarah yang meluapnya akan memperlihatkan kesaktian dan kegeibannya untuk mengambil kurban yang pertama. Kalian tak tahu, kata Tong Hang Huo Sio melanjutkan obrolannya, bagaimana semalam aku sudah dijadikan kurban dari kelemahanku yang tak mampu menyadarkan kalian dari dosa yang telah dibuatnya. Aku dan keempat muridku telah dicekik hingga pingsan hampir setengah malaman. Beliau mengatakan, bahwa aku telah membiarkan pemuda si Chiyohon melakukan perbuatan kurang ajar memasuki gereja dan coba mencari rahasia. Aku tak mengerti mengapa Chiyohon Bu demikian tebal menentang Hekhou Xianbeng. Rahasia apakah yang dicarinya? Ketahuilah oleh kalian, bahwa ancaman Hekhou Xianbeng akan segera terbukti. Dan dalam hal ini aku harus mengatakan dengan hati pedih, bahwa aku tak berdajah melindungimu. Pertanggungan jawab dalam hal ini adalah di tangan Chiyohon Bu seorang, sebagai biang keladinya daripada segala malapetaka ini habis berkata, Tong Hang Huo Sio segera berlalu. Gempar pula lah penduduk pada pagi hari itu. Chiyohon Bu pun menjadi kaget, karena perbuatannya semalam telah diketahui pada dari itu, sedang ia tahu benar selama melakukan penjelidikan di klenteng tak ada seorang Huo Sio pun yang mempergokinya. Benarkah malaikat hari mau hitam yang memberitahukan si kepala gundul akan perbuatannya itu? Demikian pikirnya dengan ragu. Kekhawatirannya penduduk sedemikian memucaknya, mereka sekarang mendesak Chiyohon Bu untuk berusaha menghindari bencana, bahkan mereka mengancam apabila betul mereka mengalami bahagia, Chiyohon Bu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Berabe juga Chiyohon Bu menyatakan pikirannya pada Foa Kengen. Penduduk telah jadi demikian ketakutan, dan mereka menumpelkan kemarahannya kepada aku. Memang orang dari golongan ini mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang dianggap bukan mustahil berkata Foa Kengen. Ketebalan kepercajaan mereka pada soal tahajul dapat menimbulkan malapetaka bagi mereka sendiri juga. Lalu bagaimana aku harus berbuat sekarang? Yang bertanya Chiyohon Bu, pertama lapor pada Kam Tihu tentang ancaman Tonghang Huo Shio tadi. Kita minta dikerahkan penyagaan dan pengawasan di seluruh kota, terutama di sekitar Sungong Biyo. Dan yang lebih penting lagi kita perintahkan pada tiap orang yang mempunyai anak gadis agar berjaga atau menjembonjikan anak gadis mereka di tempat sentosa, karena pangkal. Tujuan sasaran terutama kepada gadis itu. Seketika itu juga Chiyohon Bu pergi mendapatkan kepala daerah Kain Tihu untuk menyampaikan pikiran pedagang beras itu, yang segera dijalankan. Di segala pelosok telah dikirim orangnya Tihu lengkap dengan persenyataan dan enam orang ditugaskan mengawasi Sungong Biyo. Dalam pada itu Chiyohon Bu pun tidak tinggal diam. Bersama dengan orang yang sefaham ia melakukan penyagaan atau pengawasan di mana, dengan maksud dapat mencegah bencana yang katanya akan segera muncul. Akan tetapi malam itu telah berlalu dengan tenang, tiada terjadi peristiwa apapun jua. Di luar dugaan, pada malam berikutnya benar telah terjadi peristiwa hebat yang dikhawatirkan itu. Pada kira hampir pukul satu tengah malam yang gelap gulita dan sunci, mendadak bertiup angin, mula perlahan, kemudian bertambah santer dan menduru, agaknya datang bertiup dari arah perbukitan Gutaunia. Di sebuah kampung terdengar suara lolong anjing yang membangunkan bulu Roma. Sebentar saja angin menduru, dan orang yang tajam hijungnya dapat merasakan bau tak sedap dibawakan seng angin. Lalu pagi benar orang dikejutkan dengan berita, lenyapnya seorang gadis dari rumahnya. Gadis itu berparas cantik, anak tunggal seorang pedagang sutra si Cie di sebelah timur kota. Kam Tihu dengan diserta Cio Hon Bu dan Fo A Keng Nen datang tergopoh ke rumah keluarga yang malang itu, yang ternyata dijadikan kurban pertama diambil anak gadisnya. Atas pertanyaannya, orang tua si Hie yang bernasib celaka itu menerangkan, bahwa semalam anaknya tidur di atas loteng seperti biasa, ditemani budak perempuan. Sementara ia sendiri melakukan penyagaan di ruangan depan dan budak laki di sebelah belakang. Tak ada terdengar sesuatu yang aneh pada malam itu baik sebelum ataupun sesudahnya angin bertiup. Hanya tahu pagi tadi dua budak perempuan itu berteriak di atas loteng karena nona majikannya sudah tidak berada lagi di tempat tidurnya. Cio Hon Bu melakukan pengusutan dengan luar biasa telitinya. Di sekitar kamar loteng tak terjadi kehilangan barang, pun tak terlihat terjadinya suatu perbuatan paksa. Hanya jendela loteng saja yang sudah terbuka terpentang, rupanya dari sinilah masuk keluarnya penyahat. Di lantai tampak tapak kaki yang tak jelas, hanya sedikit tanah basah kelihatan membekas. Kemudian Cio Hon Bu melongo ke jendela dan memandang ke bawah. Darah tiba ia berseru. Dilihatnya dinding batu yang putih tak ada tanda bahwa penyahat naik ke jendela dengan mempergunakan alat tangan ataupun tambang, tidak pula terdapat bekas tapak kaki. Sekarang ia memeriksa halaman luar, di bawah jendela loteng benar. Di atas rumput yang basah pun tidak ada tanda bekas tapak kaki. Ia segera menarik kesimpulan, bahwa penyahat tentunya ada seorang ulung dari kalangan kengow yang disebut Chai Hoa Chat, penyahat pemetik bunga. Jadi mungkin sekali penyahat itu memergunakan ilmu huiheng, jaitu ilmu melompat tinggi. Dengan kepandainya itu dia dapat mencapai kasau rumah dari mana dia membuka daun jendela untuk masuk ke dalamnya. Pendapatmu memang mungkin, berkata Kam Tihu. Akan tetapi jangan dilupa, bahwa kejadian itu tanpa menimbulkan suara apapun. Kedua budak perempuan dalam kamar loteng itu tak mendengar apa semalam, menurut keterangan Chuan Chie. Mungkin penyahat mempergunakan obat pules jawab Chio Han Blue. Banyaklah orang kengow atau lioklim yang mempergunakan obat semacam itu yang dinamakan Biaun Hio dan sejenisnya jangankan orang yang sedang tidur, bahkan orang yang melek pun dapat dibikin tak sadarkan diri. Tidaklah heran kedua budak perempuan itu tidur seperti majat, dan tak mendengar nonanya di gondol penyahat. Tetapi kita tak mendapatkan tanda terjadinya kejahatan ini berkata pula Kam Tihu. Tak ada tapak kaki baik di lantai kamar loteng maupun di halaman rumput. Justru inilah yang penting untuk diketahui. Tiba Foa Kengen berseru di satu tempat, katanya. Inilah tapak itu. Tetapi bukan tapak kaki manusia. Tergesa Chio Han Bu berdua Kam Tihu menghampiri Foa Kengen. Di tanah yang tidak berumpu tampak bekas kaki seekor binatang yang sangat nyata, karena tanahnya agak empuk. Dan ada pula tetes darah membekas. Tapak kaki harimau berseru Chio Han Bu. Tidak salah, itulah seekor harimau. Diikutnya terus bekas tapak kaki harimau dan tetes darah itu yang menuju ke arah selatan, hilang di tanah berumput, tampak lagi di bagian tanah yang gundol lalu hilang pula di tanah yang berumput dan seterusnya tak tertampak. Tetes darah apakah itu bertanya Kam Tihu. Menurut dugaanku, mungkin darahnya seng kurban, kata Chio Han Bu. Jadi kurban itu dibunuhnya juga? Entahlah. Barangkali anggota badan seng kurban atau si penyahat tersangkut barang tajam di atas loteng, hingga darahnya keluar menetes-netes. Dan tapak binatang itu dapatkah dianggap sebagai bukti adanya harimau siluman atau hak houwabeng itu? Chio Han Bu mengangkat puncak dan menggelengkan kepalanya. Demikianlah terjadi peristiwa pertama yang menggemparkan itu, peristiwa yang menjeramkan, yang membuat penduduk menjadi ketakutan benar. Ancaman hak houw sinbeng mulai terbukti, dia menuntut penebusan dosa penduduk dengan pengorbanan seorang gadis. Dan itu pun bukan tuntutan yang pertama dan penghabisan, sebagaimana dikatakan Tong Hang Huo Xiu, 40 gadis menjadi korban. Sementara itu beberapa orang yang menyaga gereja Sengong Bimar membawa laporan, bahwa keapalapadari kedapatan seperti orang sedang menderita sakit hebat, tak sadarkan diri di atas pembaringan, dan murid Huo Xiu sibuk memberikan pertolongan. Apa sakitnya katanya bertanya Kam Tihou pada pelapor itu. Menurut keterangan salah seorang murid Huo Xiu, katanya Tong Hang Huo Xiu selalu mengigau kesakitan, seolah kepalanya ada orang. Menimpahkan barang berat, menerangkan pelapor itu. Aneh pikir Kam Tihou. Mungkinkah benar malaikat itu kini menciksa padanya, karena menurut katanya, dia pun akan mendapat hukuman dari hak Hou Singbeng? Belum dapat ditentukan jawab Chiyohan Belu. Hal itu perlu pula dibuktikan. Kini yang harus dipikirkan adalah peristiwa lenyapnya gadis Xi. Chiyah itu. Peristiwa itu lebih betul dinamakan penculikan. Sangat dikhawatirkan akan ada gadis lain lagi yang menjadi kurban. Hal ini sudah tentu harus dicegah sebisanya. Satunya jalan adalah harus diperkuat penyagaan tentara, dan setiap penduduk laki terutama yang muda harus diperintahkan untuk menyaga keselamatan masing rumahnya. Bagi mereka yang tak mempunyai keluarga seorang gadis, kaum lakinya harus membantu rumah lain yang ada anak darahnya. Usul Chiyohan Bu disetujui oleh Tihu. Demikianlah pada malam kedua, setelah terjadi peristiwa itu, penyagaan diperlipat ganda kekuatannya, tiap orang laki ditugaskan memberikan bantuannya dengan sungguh. Pihak Chiyohan Bu melakukan pengawasan dengan jumlah kawan terlebih banyak dan secara bergiliran menukar tempat. Tidak lupa diadakan tanda tertentu, hingga apabila sekelompok petugas melihat ada sesuatu yang mencurigakan, tidak sukar kelompok yang lain datang memberikan bantuannya. Pada malam kedua tak ada pengulangan penculikan, suasana tenang saja. Hal itu dapat melegakan hatinya penduduk yang menganggap bahagia hanya terjadi satu kali itu saja. Akan tetapi ternyata dugaan mereka keliru. Pada malam ketiga, sekalipun para petugas melakukan pengawasan dan penyagaan secara rapat dan waspada, bekerja sama dengan penduduk, dan di lain pihak rombongan Chiyohan Bu pun bekerja keras, namun seorang gadis kembali telah hilang dari kamar tidurnya tanpa diketahui oleh keluarga seisi rumah. Gadis itu anak dari keluarga Ong, umur 18 tahun, parasnya amatelok. Tanda penculikan sama saja seperti kejadian yang terdahulu, ialah cuma terdapat kedua tapak kaki harimau di halaman rumah, dan menghilang setelah melalui rumputan juga ada tanda darah berceceran dari jendela kamar yang dibuka dengan paksa sampai ketegalan rumput itu. Budak perempuan yang tidur sekamar dengan gadis song tertidur jenyak seperti mati, sementara beberapa budak laki yang diwajibkan menyaga di dekat kamar tidur, menerangkan, setelah ada angin bertiup, mereka merasakan badannya lemas dan matanya sangat mengantuk untuk. Kemudian tak ingat apa lagi. Sudah tentu seluruh keluarga yang malang itu sangat berduka karena kehilangan anak gadisnya yang disayangnya itu. Kini Chiyohan Bu tidak ragu lagi, bahwa penculik gadis itu memergunakan obat tidur. Tidaklah heran, kegemparan dan ketakutan tambah menjadi. Mereka menjadi sangat cemas, bahwa peristiwa serupa itu akan berlangsung terus. Hektometer, apakah empat puluh gadis akan dikurbankan secara sia menggerutu Chiyohan Bu dengan penuh kemurkaan? Dua kurban saja sudah terlalu banyak, maka jika kejahatan ini tak dapat segera diberantas akan celakalah nasib para gadis yang tak berberdosa. Tidak, pendurhakaan besaran itu tak dapat dibiarkan begitu saja. Aku harus dapat membongkar sumbernya kejahatan itu, untuk maksud apa sebenarnya kejahatan itu diciptakan. Kini Chiyohan Bu berdamai dengan Foa Kengnen, Tiopeng dan Oaye Kongpek. Di tiantai hanya Ho Keng dan Oaye Kongpek, dua orang, pemotong babi dan penebang kaju itu, termasuk orang yang faham ilmu silat, bertenaga besar dan gede nyalinya. Menurut Chiyohan Bu, nanti sore akan dilakukan penjelidikan lebih luas di sekitar daerah Gutau Nia. Ia jakin, sumber kejahatan itu tak jauh dari sekitar daerah gereja itu. Demikian, pada waktu menjelang petang ketiga orang itu melakukan pula pengusutan di dekat Sengong Bilyo. Apa saja diperiksanya secara teliti, malah sampai di sebelah dalam dan belakang gereja, namun usaha mereka tetap siap belaka. Tak dapat ditemukan sesuatu yang aneh atau mencurigakan sekalipun yang terkecil. Sungguh aneh, tak ada tanda yang sekiranya dapat disimpulkan, bahwa sumber kejahatan itu timbul dari daerah kelenteng gerutunya mereka. Akan tetapi sementara itu kembali ada gadis silang pada malam berikutnya, kemudian mencusul yang keempat. Persoalannya tetap menjadi rahasia. Maka bisa dimengerti, ketakutan penduduk mencapai di puncaknya jangan dikata lagi di pihak gadis terutama hidup mereka seperti menghadapi. Jurang maut, karena merekalah yang menjadi sasaran kejahatan. Yang paling menjedihkan adalah gadis kurban keempat itu, gadis Si Choa, yang karena ia sebeberapa hari lagi akan menikah calon suaminya, seorang Siu Chai bernama Lau Kiat Leng, hampir menjadi gila dengan mendadak karenanya. Dalam sedihnya ia bersumpah akan mencari penyahatnya dan membalas dendam. Dengan nekat ia menggabungkan diri dengan Chio Hon Bu untuk bekerja sama mencari jejak penyahatnya. Apakah gadis kurban harimau iblis itu masih hidup ataukah sudah dibunuh? Chio Chio Kiat Leng bertanya Lau Siu Chai dengan hati sakit. Belum lagi aku dapat miraba, Lau Siu Chai sahut Chio Hon Bu. Memandang penuh rasa kasihan. Jangankan mengetahui mereka masih hidup atau sudah mati, sedangkan di mana mereka kini berada atau disembunjikan, belum dapat diendus. Aku akan bekerja keras, dan harus dapat menemukan penyahatnya bersumpah Lau Kiat Leng. Jika belum aku dapat membalas dendam, belum puas rasa hatiku. Aku akan membantu dengan segenap hatiku. Hal ini bukan untuk kepentingan Chio Kiat Leng seorang, melainkan untuk segenap penduduk Tiantai. Satunya hal yang penting dalam hal ini adalah kita dapat bekerja sama dengan seluruh rakyat. Chio Hon Bu rupanya tak dapat menahan sabar lagi akan merajalannya kejahatan itu. Empat orang gadis sudah menjadi kurban dan jumlah itu sudah terlalu banyak untuk dibiarkan begitu saja hingga pada kurban lainnya. Ia berpikir keras, kira bagaimana kejahatan itu harus diganyang. Penjelidikan di sekitar daerah Sengong Bio tak membawa hasil. Hal itu memberikan kesimpulan, bahwa pusat kejahatan itu bukan terletak di sana. Tetapi di mana? Dan apakah wujud yang benar dari hari mau penculik gadis itu, yang tapak kakinya kelihatan luar biasa besarnya di tempat di mana penculikan itu dilakukan? Harimau benarkah? Silumankah atau memang rohnya Hek Hau Wisin Bengkah? Semua itu tetap masih menjadi teka teki. Pertanyaan yang belum terjawab itu sangat memusingkan kepala Chio Hon Bu dan kawannya. Bila harimau itu adalah harimau siluman, sangatlah mustahil, karena di zaman yang sudah banyak maju itu, istilah demikian agaknya sudah terlalu usang. Sebaliknya jika dia benar rohnya Hek Hau Wisin Beng seperti dikatakan Tong Hang Hau Shio, lebih tidak masuk di akal lagi, karena tidaklah mungkin ada malaikat suci yang berjiwa liar dan ganas menimbulkan suatu kejahatan. Lalu jadi apakah sebenarnya harimau itu? Akhirnya diambil keputusan untuk menemukan Tong Hang Hau Shio di klenteng Sengong Bio jika ternyata paderi itu tak dapat memberikan keterangan yang diingin, maka harus diambil tindakan keras, dan dipaksa untuk bertanggung jawab atas segala peristiwa yang telah mengambil kurban jiwanya empat orang gadis tak berdosa. Begitulah Chio Hon Bu dengan ditemani Tio Peng berdua O.E.Y. Kong Pek, pergi ke gereja Sengong Bio. Sampai begitu jauh suasana di dalam gereja tak ada perubahan yang luar biasa. Akan tetapi ternyata, Tong Hang Hau Shio sedang menderita sakit dan tinggal terbaring di dalam kamar tidurnya. Apa sakitnya tak dapat diketahui, tetapi seorang muridnya mengatakan, bahwa dia dihinggapi sakit sejak hari pertama terjadi kehilangan gadis Shichie, bahwa dia senantiasa berbicara melantur dan berseru minta ampun. Agaknya Toa Hoos yang dihukum oleh Hak Hau Sin Beng karena tak dapat memimpin umat di Tiantai ke jalan benar untuk tetap bersujud ke gereja, demikian ditambahkan murid Hau Shio itu. Mau tak mau Chio Hon Bu meninggalkan pula gereja Sengong Bio tanpa hasil yang diharapkan. Pikirannya kini bertambah kacau karena tambah persoalan dari sakitnya Seng Kepala Padri. Sungguh satu peristiwa sangat ganjil dan sukar difahami menggerutu pemuda gagah itu, hatinya semakin panas. Ia telah mengambil suatu keputusan yang memerlukan keberanian besaran, bahkan pengorbanan. Ia mengatakan pada kawannya bahwa pada malam nanti akan dicoba membuat penjelidikan di gereja, yang diduganya menjadi pusatnya peristiwa kejahatan itu. Ia membutuhkan bantuan Tio. Peng dan OE Kongpek. Aku akan mencertai kalian berkata lau siu chai. Chio He tak dapat kita ajak ke kelenteng jawab Chio Hon Bu. Pekerjaan kami sekali ini sangat berbahaja, sebaliknya Chio He diam menanti di dalam kota saja. Penagamu akan diperlukan lain waktu. Begitulah pada malam itu, bertiga mereka pergi menuju ke darah bukit gutaunia Chio Hon Bu membawa pedang, Tio penggolok pemotong babi, sedang OE Kongpek membekal kampak. Mengapa kita tidak meminta bantuan Kam Tihu bertanya OE Kongpek pada Chio Hon Bu di tengah jalan? Lebih banyak kawan rasanya lebih baik buat kita. Kita baru saja memulai penjelidikan, bukan suatu perjuangan, jawab pemuda siu chiu. Terlalu banyak kawan malah akan menjulitkan kita, lebih kawan yang bukan terdiri dari orang yang mengerti ilmu silat. Apakah Chun Heng Jakin, kejahatan yang sedang meraja lelah ditimbulkan oleh golongan kaum persilatan bertanya Tio Peng? Setidaknya, demikianlah. Hanya orang dari golongan inilah yang sering suka berbuat hal luar biasa, atau perbuatan terkutuk. Tetapi kejahatan yang tengah kita hadapi ini, rasanya ada mempunyai segi lain, bukan suatu kejahatan biasa. Tetapi apa segi yang dimaksud itu, belum lagi aku dapat menentukannya. Malam itu jagat masih saja gelap, karena belum masanya rembulan mengunjukkan diri. Namun demikian, ketiga orang itu maju terus ke tempat yang dituju, Chio Hon Bu dan kedua kawannya agar berlaku hati dan jangan bergerak jika belum ada perintah. Mereka mengusut di sekitar halaman gereja, dan di tempat yang sekiranya bisa dapat ditemui sesuatu yang mencurigakan. Ketika sekian lama tak ada hasilnya, Chio Hon Bu ingin menjelidiki ke dalam kelenteng dari sebelah atas. Demikian ia minta Tio Peng dan OE Kong Pet menunggu di luar dengan waspada, kalau ada bahagia. Dengan ilmu lompatnya yang sudah boleh dikata cukup baik, sekali mengajun badan, pemuda Chio Hon Bu sudah berada di atas genteng gereja. Dengan hati sekali ia membuat pengusutan, melongo ke sebelah dalam dengan melalukan genteng. Tetapi suasana tinggal sunji dan tak ada tanda yang mencurigakan, malah di kamar di mana Tong Hang Hwa Oshio terlihat hari kemarin, tampak masih terlentang di dalam sakit. Keempat murid Hwa Oshio juga ada di tempat tidurnya masing. Ia lalu turun kembali dan menemukan kedua kawannya. Tak ada apa yang mencurigakan ia berkata. Semua dalam keadaan biasa, malah kepala paderi agaknya masih dalam sakit. Sekarang marilah kita menjelidiki di bagian kaki bukit. Aku harap di sana dapat menemukan apa yang berharga. Oaye Kong Pek kenal baik seluk-beluknya daerah perbukitan, karena ia seringkali lalu lintas di sana untuk menebang kaju di hutan. Ia tahu betul bagian yang dilalui sekarang, ialah di sebelah selatan gereja, tetapi sampai begitu jauh tak dijumpai apa yang luar biasa. Sejam sudah mereka ubekan di daerah perbukitan tanpa jerih pajahnya memperoleh hasil. Mereka jadi jengkel, karena sampai begitu jauh tak dapat ditemukan tempat sumbernya kejahatan dan di mana disembunjikannya empat gadis yang digondolnya itu. Selagi mereka agak berputus asa, ketika tiba bertiup angin dari jurusan selatan. Sekalipun derai angin tak sekencang pada malam terjadi penculikan, namun dinginnya terasa menembus tulang dan baunya yang anjir sangat memualkan. Chiyohon Bu menjadi terkejut, sebab angin dan baunya yang anjir ini adalah tanda dari harimau maut berkeliaran mencari mangsanya. Lalu ia mencari tempat persembunjian di sebelah atas bukit, maksudnya supaya dapat melihat apakah benar harimau hantu itu sudah menampakkan dirinya. O.I.Y. Kongpek mengajak kedua kawannya ke satu jalan kecil di lereng bukit, sebentar kemudian mereka sampai di puncaknya, di mana ada sebuah batu cukup besar untuk menjembuskan diri. Batu itu, jika dilihat dari sebelah barat bentuknya seperti kepala kerbau tanpa tanduk. Itulah sebabnya bukit itu dinamakan Gutaunia atau Bukit Kepala Kerbau. Dari sini ketiga orang itu dapat melepas pandangan matanya ke segala jurusan dengan secara bebas. Namun malam segelap itu membuatnya mereka tak dapat melihat jenis di sekitarnya lebih daripada jarak lima tombak jauhnya. Sekarang angin meniup makin keras, dan selagi mereka itu belum dapat melihat apa, tiba muncul sebuah benda besar dengan sepasang bola api yang bersinar sangat tajam. Dalam waktu sekejap benda itu telah tiba ke atas bukit. Alangkah terperanyatnya mereka, ketika diketahui bahwa benda itu ternyata seekor macan hitam yang sangat besar matanya, memandang ke batu kepala kerbau dengan kedua sinarnya yang makin memancar. Tio Honbus yang sudah menjiapkan pedangnya, demikianpun kedua kawannya. Mereka sudah menduga, itulah harimau hantu yang sedang dicari mereka. Oey Kongpek mendahului membacok dengan kampaknya, sementara Tio Pengmenar yang dari belakang dengan goloknya, membacok dengan sekuat tenaga. Diserang sekaligus dari kedua jurusan, harimau hantu itu dapat menjingkirkan diri dengan satu lompatan ke samping, dari mana serentak ia menubruk Oey Kongpek dengan gerakannya yang cepat sekali, sambil mementangkan kukunya yang panjang dan runcing. Si penebang kaju mengelakan terjangan hebat itu, sambil membacok pula, sedang si tukang babi mencusulkan pada pantatnya macan itu. Namun harimau hantu itu dengan gesit sekali kembali dapat menolong dirinya dengan lompatan jauh sambil mengaum, hingga siaranya menggema di angkasa. Begitulah harimau hantu itu diketung dua orang yang bertenaga sangat kuat dan pandai ilmu silat sambil masing mengerjakan senyatanya. Akan tetapi harimau hantu itu bukan binatang sembarang, ilmu lompat dan terjangannya menjerupai dengan kepandaian jago silat paling mahir, dan setiap seragapannya selalu menggunakan kukunya yang runcing tajam. Oey Kongpek berhantam matian, sementara Tio Peng mengerjakan goloknya dengan sepenuh tenaganya, menjerang bagian apa saja yang luang. Tetapi selama itu harimau hantu tak dapat disentuh oleh senyata, sebaliknya kukunya selalu menimbulkan ancaman berbahaja bagi kedua orang. Musuhnya itu sereja terus-menerus mengaum. Tiba kaki depan harimau iblis itu berhasil menendang kampaknya Oey Kongpek hingga terlepas dari cekalannya, berbareng dengan itu kaki depan yang lain dapat merenggut badan si penebang kaju, hingga Oey Kongpek berteriak dengan hebat. Untunglah ia keburu menyatuhkan diri sambil bergulingan. Dan selagi harimau itu meneruskan terkamannya, Tio Honbu sudah meneriang dengan pedangnya memacok punggungnya harimau hantu itu. Harimau Jahanam, sekaranglah aku harus membunuh untuk membajar dosamu atas kematian empat orang gadis yang kau gondolnya serunya Tio Honbu. Serangan yang mendadak dan sengit itu, di luar dugaan Tio Honbu, masih dapat dilakukan oleh seng macan ke samping, malah dari sini dia langsung menubruk Tio Peng yang sedang mengangkat goloknya. Bacokan si pemotong babi meleset, harimau itu menjusuli dengan serangan sengit, hingga Tio Peng menjadi gugup. Baiknya Tio Honbu sudah ada di situ, yang segera menjerang dengan satu tusukan ke arah leher, sambil berseru pula, Sekarang matilah kau, harimau terkutuk. Namun lagi harimau itu dapat meluputkan diri sambil kaki depannya menyempok pedang. Ketika itu Oe Ye Kong Pek sudah bangun kembali dan mengambil kampaknya, dan sambil menahan sakit karena dadanya telah terluka, ia membacok kepala si macan hitam. Sekarang musuh berkaki empat itu diketung tiga orang yang masing bergenggaman senyata tajam, terutama Tio Honbu yang gisyaunya paling tinggi. Namun si macan hitam tidak juga menjadi gentar atau mengendor, bahkan makin dikerojok makin meningkat kesengitannya, dan terjangannya bertambah hebat. Malah akhirnya musuh manusia itu lambat laun nampaknya sangat pajah dan dajah tempurnya tak sedasyat tadi. Oe Ye Kong Pek yang luka parah dan darahnya bercucuran deras adalah yang terdahulu menjadi lemah. Tetapi apabila ia mengundurkan diri, terang sekali kedua kawannya akan mengalami bencana. Sebab itulah ia memaksakan diri untuk bergebrak dan memainkan kampaknya dengan sungguh. Namun malang benar bagi nasibnya penebang kaju itu, selagi ia tak berhasil membacok si macan hitam yang baru saja mengelakan serangan Tio Peng, kebetulan macan hitam melompat di sisinya dan merenggut kakinya dengan satu cakaran, hingga penebang kaju itu roboh cakaran kuku macan hitam itu diteruskan ke bawah yang gut Oe Ye Kong Pek keras sekali, hingga kerongkongannya robek dan mati seketika itu. Tio Peng menjadi terkejut justru ia berlambat mempergunakan goloknya dan Chio Hon Bu tak keburu menghalanginya, harimau itu telah merangsang badan si tukang babi di cakar dadanya sampai robek. Dengan teriakan ngeri Tio Peng roboh di tanah. Dengan dekat dan gusarnya Chio Hon Bu menusukan pedangnya ke jurusan perut Seng Lawan. Kembali dengan amat gesitnya si macan hitam dapat melompat menjingkir, untuk seketika maju menubruk dengan membentangkan kukunya. Pedangnya yang belum ditarik kembali membuat Chio Hon Bu menjadi tersipu mengajunkan diri ke angkasa. Dengan lompatannya itu, ia berhasil meluputkan diri dari Tersman Seng Hariman, namun si macan hitam memiliki kegesitan yang luar biasa, sebelah kaki depannya sudah diulurkan ke atas dan menarik kaki Chio Hon Bu yang kanan. Pemuda itu terpaksa menggerakkan W.E. Kangnya untuk melompat ke atas pula cengkeraman macan hitam tak sampai mematahkan kakinya, namun dalam gugupnya itu Chio Hon Bu melompat terlalu jauh, hingga akibatnya ia tak menginyak dataran tetapi ke tebing, dari mana ia terbanting ke bawah bukit dengan jeritannya yang mengerikan. Sebelum badannya jatuh ke bawah, pemuda gagah itu sudah tewas jiwanya. Kasihan Harimau hantu itu nampaknya menjadi sangat puas. Sambil memainkan ekornya yang besar ia menghampiri O.E. Kong Pek yang sudah tak berbernyawa dan Tio Peng Yang masih menggeliat sambil mirintih mengerikan. Dengan tak punya rasa kasihan, kaki depannya Harimau membeset dada yang sudah bejat, hingga Tio Peng Yang apes itu tak berkutik lagi. Setelah itu angin berhenti bertiup dan suasana di perbukitan menjadi sunji senyap dan tenang kembali seperti sedia kala. Tak seberapa lama kemudian ajam jantan mulai berkokok, dan dari jauh terdengar lolong anjing membuat bangun bulu Roma. Seng Fajar pun telah menjingsing di langit sebelah timur, menerangi seluruh alam dengan cahaja keemasannya. Tetapi di perbukitan Gutownia tetap sunji dan lengang seperti biasa. Hanya tetumbuhan sajak agaknya berduka cita karena semalam ada tiga orang manusia mengirimkan nyawanya, dan puncak Gutownia disiram darah orang budiman yang sebenarnya ingin memelah kebenaran dan keadilan bagi sesamanya yang terani aja. Kasihan benar penghuni ditiantai, terutama pedagang beras Voa Kengnen, karena tiga orang yang dinanti belum juga tampak kembali. Sampai matahari tinggi, baik Cio Hon Bu, Tio Peng maupun Oe Ye Kong Pek, belum pula kelihatan mata hidungnya. Tiada berita tentang kepergian mereka dalam usaha penjelidikannya di dalam gereja Sengong Biyo. Voa Kengnen, demikian pun penduduk tiantai menjadi cemas dan gelisah. Tiba muncul pula Tong Hang Hoa Sio di tempat umum, di mana biasa ia menghimpun penghuni tiantai dan berceramah. Kini tampaknya kepala paderi itu sedang menderita sakit, dan seorang muridnya menjertainya menyaga. Tampaknya Tong Hang Hoa Sio sangat lemah, ia tak bernafsu menghitung biji tasbihnya, wajahnya yang agak pucat tampak nyata. Kalian tahu, Pien Cheng telah menderita sakit sejak timbulannya peristiwa menjadihkan dengan hilangnya seorang gadis si Cie, ia memulai dongengannya. Sakitku disebabkan sangat berduka karena Hek Hoa. Sin Beng benar membuktikan tuntutannya, membuktikan ancamannya yang maha hebat itu. Sudah demikian Hek Hoa Sin Beng menghukum juga aku dengan satu care yang tak perlu dituturkan pada kalian, karena selain dianggap menghianati tugas kegerejaan, pun menganggapin Cheng memihak pada mereka yang dianggap berdosa. Muridku memberitahukan, sudah ada empat orang gadis dijadikan kurban Sin Beng. Betapa hancur di sanubariku karena berita itu, tak perlu diceritakan. Itulah sebabnya makin menambah deritaku, hingga aku merasa tersiksa di neraka ketujuh. Namun, demikian, pagi hari ini aku memerlukan menjumpai kalian tanpa seizin Hek Hoa Sin Beng, untuk menyatakan, atau menasihati, agar kalian menghapus terantangannya dan menghentikan usaha penjelidikannya di kelenteng untuk mengetahui bentuk apa sebenarnya Hek Hoa Sin Beng, buat kemudian melakukan kenhaktian lain di hadapan patungnya, karena hal itu sudah terlambat. Namun dengan sikap diam dan menjerah serta rela, ada kemungkinan besar dosa kalian dapat diperkecil, dengan kata lain, jumlah pengorbanan anak gadis cukup hanya separuh saja dari jumlah yang ditentukan semula, atau mungkin seperempatnya. Dengarlah, sahabat yang malang, bahwa nasihat ini adalah nasihat yang terakhir. Dan kemudian aku cuma bisa mengatakan, kebahagiaan segena penduduk tak mungkin pulih kemhali bila kalian keras kepala untuk menentang, malah terlebih baik lagi, jika kalian dapat menundukan golongan yang fahamnya masih picik tentang pengaruh dan kuasa malaikat Agung Hek Hoa, karena mereka adalah biang keladi daripada akibatnya bencana yang menimpa kalian beberapa hari terakhir ini. Nah, sekian saja tutur dan nasihat Pincheng, mudahan segena penghuni Tiantai akan diberi juga berkah. Keselamatan. Tanda petik. Setelah itu Tong Hang Huo Shio segera kembali ke gereja sambil mulutnya terus berkomak kamik, sedang boksie ditembuh oleh muridnya di sepanjang jalan. Pengaruh ucapan kepala paderi cukup besar menyajah dalam pikiran setiap penduduk tahajul. Mereka percaja benar akan kuasa Hek Hoa Sin Beng yang telah dibuktikan itu, dan percaja pula akan sikap Tong Hang Huo Shio yang tanpa menghiraukan sakitnya masih mau berbuat baik pada mereka. Maka mereka lalu mengambil keputusan untuk menghentikan aksi perlawanannya terhadap malaikat macan hitam yang kuasa dan sakti itu. Mereka tak mau lagi membantu gerakan kepala daerah Kam Tihu untuk memberantas kejahatan itu, sebaliknya dengan caranya sendiri mereka melakukan persujudan pada Hek Hoa Sin Beng, berdoa minta diampuni dosanya, mereka berharap Hek Hoa mau menerima pengorbanan lain. Apapun yang dimintanya, asalkan jangan arak darah direnggut dari tangan orang tua masing sekalipun katanya roh mereka akan ditempatkan di kah jangan. Di lain pihak Tihu di Tiantai merasa jengkel karena tak mendapat sokongan lagi dari penduduk dalam usahanya memerantas kejahatan yang sedang meraja lelah itu. Ia tahu, penduduk telah menarik diri malah menentang usahanya, karena hasil lidah Tong Hang Huo Shio yang tajam menjual lombong kosong. Ia mau percaja kepala paderi itu sedang sakit, tetapi tetap menganggap Huo Shio itu seorang jahat, tingkah lakunya tak menjerupai orang suci yang biasanya berbuat kebaikan buat orang banyak dan bukannya minakutinya. Satu hal yang membingungkan ialah, Chiyohan Bu dengan kedua kawannya yang melakukan penjelidikan di daerah gereja belum kembali sampai hari menjadi sore juga tak ada kabar beritanya. Ia khawatir ketiga orang itu mengalami bencana. Tetapi sementara itu ia meneruskan usahanya menjebar orang sebawahannya melakukan penyagaan di sekeliling tempat di Tiantai. Ia adalah seorang kepala daerah yang tugasnya menjelamatkan rakjat dan mempelihara keamanan, maka apapun adanya peristiwa, ia harus tetap berani dan menyalankan kewajibannya. Sekarang, setelah tidak mendapat bantuan rakjat yang sebagian besar masih fanatik pada soal keramat dan tahajul, ia memperbesar jumlah anak buahnya dan kepala ragunya. Ia memesan kepada segenap orangnya untuk bekerja lebih waspada dan hati. Biasanya tiga malam sekali ada gadis hilang, maka malam ini mungkin akan Terjadi hal yang semacam itu pula ia berkata menambahkan, usahakanlah sebaiknya agar jangan sampai ada kurban kelima. Ingatlah, empat kurban gadis sudah terlalu banyak yang sehingga kini masih belum diketahui nasibnya, kasihan orang tua mereka yang menangis siang malam karena kehilangan anaknya yang dicintainya itu. Setiap petugas menyatakan janjinya untuk bekerja keras dan sungguh. Biasanya orang bersukaria di musim semi, berpesta dan berkumpul dengan para keluarganya. Namun sekali ini penduduk triantai rata sedang menderita dan berduka cita, terutama keluarga yang kehilangan anak gadisnya menyambut hari suci tahun baru dengan cucuran air mata. Sampai jauh malam Kam Tihu masih tekun di kamar kerjanya, otaknya terus memikirkan peristiwa hebat yang terjadi di daerah kekuasaannya di mana ia memikul pertanggungan jawab sangat berat mengenai keamanan dan kebahagiaan rakyatnya. Dan ia terus menanti berita yang disampaikan oleh anak buahnya. Lalu pada kira jam 1 malam, tiba bertiup angin kencang menderu seperti hendak menerbangkan genteng rumah. Tiupan angin menjebarkan bau anjir. Maka kagetlah Kam Tihu seketika, sebab ia tahu, tiupan angin malam yang lain daripada biasa itu menjadi pertanda akan timbulnya malap takah. Akan ada gadis silang pula. Maka berdebarlah jantungnya Kam Tihu seperti detiknya lonceng. Api pelita menjadi padam dan suasana di kamar kerja menjadi gelap gelita. Selagi ia hendak menyalakan pelita, sekonjong terbayang sesosok benda yang besar, hitam pekat tubuhnya, dan sinaran kedua matanya seolah berapi. Kam Tihu jadi gemetar dan keringat dingin membasah dijidatnya. Dengarlah, Hei Kam Tihu sosok bajangan itu berkata, suaranya seram. Barangkali kau menganggap benar, bahwa seorang kepala daerah harus bertindak sesuai dengan tugas kewajibannya, jaitu memelihara keamanan di lingkungan daerahnya. Akan tetapi usaha dan tindakanmu tidaklah selaras dengan keadaan yang sebenarnya. Kau memihak pada rakjat yang terang melakukan pengkhianatan dan kedosaan pada malaikat Hekhou, yang seharusnya diindahkan. Bukan itu saja, kau malah mencoba menentang dan memusuhi Hekhou Sinbeng yang bertindak benar, yang patuh akan perintahnya Giyokte. Oleh karena itulah, telah memperbesar kemurkaan Hekhou Sinbeng, malaikat kuasa itu akan melanjutkan kewajibannya menuntut para penentang yang mempunyai anak gadis, baru empat orang gadis dikorbankan, sedang jumlah yang dibutuhkan ialah empat puluh. Secara kebetulan kau, Tihu, di rumahmu ada seorang anak darah cantik, Kam. Lian Cu yang masih remaja. Gadis dari usia remaja itulah yang diperlukan kesuciannya. Dia akan lepas dari tanganmu, dan takkan kau menjumpainya pula. Tetapi malam ini belum gilirannya. Ingat baik kataku ini. Nah, sampai lain malam. Sekejap matuh hari mau iblis itu berkelebat menghilang. Entah bagaimana lenyapnya, Kam Tihu tak mengetahuinya karena keadaan sengal gelap lagi pula hatinya takut bukan kepalang. Ia duduk dan mematung sampai budak menyalakan pelita pula. Ia tak menceritakan peristiwa tadi pada siapapun, karena khawatir mereka akan menjadi ketakutan. Tak lama kemudian Fajar telah tiba. Ketika itu seorang anak buahnya tergesa datang membawa laporan terjadinya penculikan baru, lagi atas diri seorang gadis cantik berumur 17 tahun, anak keluar gali, pedagang obat. Tanda yang didapatkan semuanya sama saja seperti yang sudah. Hanya, sekali ini ada beberapa orang kita mengetahui secara sambil lalu wujud harimau hantu itu, ialah seekor macan besar berbulu hitam pekat seluruhnya, dengan sepasang matanya yang bersinar amat menjilaukan pelapor itu menambahkan keterangannya. Kami telah melakukan pengejaran sambil berteriak agar kawan di lain bagian datang membantu. Tetapi macan hitam itu lari sedemikian cepatnya menuju ke arah tegalan dan menghilang di hutan kecil. Satunya hal yang aneh adalah macan itu dapat berjalan dengan kedua kaki belakang, sementara dua kaki depannya menggondol seng kurban, lakunya menjerupai manusia benar bisa dimengerti, bukan main terkejutnya Kam Tihau mendengar laporan itu. Seorang gadis menjadi kurban pula. Pikirannya makin jadi kalut, karena rupanya Hek Huo Sin Beng benar memperlihatkan kemarahannya dan membuktikan ancamannya. Kini telah lima gadis silang dari rumahnya, dan gadis shili bukan kurban yang penghabisan, masih ada gadis lainnya yang akan menjadi kurban kelak. Bahagia itu tak dapat dibiarkan berlarut, akan tetap pikir bagaimana mencegahnya. Orang yang sejak pertama kali menaruh perhatian besar atas peristiwa itu dan telah bergiat mencari jejak penculiknya, sampai pagi hari itu tak ada kabar beritanya. Memikirkan itu semua membuat Kam Tihau menjadi sangat kesal. Anak buahnya yang telah disebarnya pun tidak mendapat hasil, di samping itu, jumlah kurban terus bertambah. Malah yang sangat mencemaskan semalam harimau iblis itu datang mengancam padanya. Anak gadis Nia yang cantik, putri satunya yang disayangi, akan mendapat gilirannya di renggut Hek Huo Sin Beng. Ia tidak kerlalian cu mesti dikurbankan. Bagaimanapun tidak. Dan sekarang soal Lian Cu yang menjadi pusat pemikirannya. Anak itu harus disingkirkan dari rumahnya, ke tempat yang jauh. Tetapi di mana? Ia tak punya keluarga ataupun kenalan untuk menitipkan Lian Cu untuk sementara waktu. Ia tak mau menceritakan apa yang dialaminya semalam kepada orang di dalam rumahnya, terutama kepada putrinya. Ia tak mau membuat seisi rumah menjadi gaduh dan berduka, yang berarti menambah kusut suasana. Maka satunya tindakan yang baik adalah secara dia membuat penyagaan kuat di sekitar rumahnya dengan tentara yang bersenyata lengkap di bawah pimpinan seorang komandan. Selain itu, dimintanya bantuan tentara dari lain kota untuk memperteguh penyagaan di Tiantai. Berita kehilangan lima orang gadis telah meluas sampai keluar daerah. Setiap hari orang membicarakan tentang harimau iblis yang menggondol anak gadis itu. Adalah kemudian Kam Tihu dapat pikiran untuk membuat pengumuman mengundang orang gagah untuk memerangi harimau hantu dan menolong keselamatan anak darah, yang ternyata tidak disetujui dan ditentang oleh pihak golongan kulot yang percaja obrolan Tong Hang Hu Oshio, mereka anggap takkan membawa kebaikan bahkan tambah membuat marahnya Hek Ho Wisin Beng. Alasan yang dikemukakan mereka ialah, justru mereka sedang melakukan persuju dan memohon pengampunan pada Hek Ho Wisin Beng, agar pengurbanan anak gadis di akhiri atau setidaknya dikurangi jumlahnya. Sebagaimana bukti telah menyatakan, karena gerakan kita yang mencoba memberantas harimau hantu dengan melakukan penyagaan setiap malam di mana, kita telah kehilangan lima orang anak gadis. Selain itu Chio Hon Bu dengan dua orang kawannya telah lenyap tiada beritanya. Ini membuktikan, tindakan keras terhadap Hek Ho Wisin Beng itu tak membawa kebaikan bagi kita malah semakin memburuk. Maka sebaiknya Tio tak usah membuat aksi lebih jauh, biarkan saja kehendak harimau hantu, hingga kita dapat mengharapkan malaikat macang hitam akan berbalik menaruh belas kasihan pada kita dan mengampuni dosa kita serta tiada lagi gadis direnggut dari tangan masing orang tuanya demikian mereka menambahkan. Kejakinan penduduk ini menimbulkan kemarahan kamtihu. Orang demikian ini menggambarkan kebodohan dan kepicikan pikirannya tentang hal yang dihadapi, hal yang jika ditinyau dari sudut kenyataan, sangat berbahaja dan tak dapat dibiarkan. Selain itu juga mereka tergolong orang penakut. Mengapa mereka harus percaja pada soal memustahil yang diperjual belikan si kepala gundul Tong Hang Hwa Shio? Ditambah dengan adanya kematian In Cheng Hwa Shio yang mendadak dan lenyapnya keempat muridnya sudah merupakan suatu kecurigaan terhadap dirinya Tong Hang Hwa Shio, maka mengapa dari sudut ini tak dapat mereka menarik kesimpulan tentang adanya keganjilan atau setidaknya menaruh perhatian? Bahkan sebaliknya mereka jadi begitu percaja pada si kepala gundul itu dan lebih celaka lagi hendak membiarkan anak gadis direnggut dari tangan mereka dan dikurbankan jiwanya. Oh tidak, tidak bisa hal ini diantapkan berlangsung berkata kamtihu, suaranya tetap. Apapun akibatnya nanti, kita harus berusaha memberantas kejahatan besaran ini. Kita tak dapat membiarkan kurban gadis lainnya termasuk anakku juga. Demikianlah kamtihu, dengan tak menghiraukan bahagia yang akan mengancam pada puterinya sendiri, malah mungkin pada seluruh keluarganya, ia maju terus dalam usahanya. Ia harus mentaati tugas menjelamatkan penduduk, dan memberantas kejahatan. Ia menghimpun sejumlah orang yang sehaluan untuk melancarkan tindakan-tindakan. Menjelamatkan keamanan. Keputusannya ialah membuat pengumuman mengundang orang gagah untuk menjepi bersih kejahatan, dengan dijanjikan hadiah besar. Akibat tindakan kamtihu yang berani dan tak menghiraukan ancaman bahagia itu, ternyata sangat hebat. Kini bukan hanya gadis saja yang diancam Hekhou Sinbeng, malah keluarganya juga. Bahkan Kera Harie Nohantu mengambil kurbannya sudah tidak memilih golongan lagi, gadis dari golongan penduduk penentang pun diambilnya juga dengan berpedoman, asal gadis tentu dijadikan kurban. Demikian, pada malam berikutnya lagi terjadi kehilangan seorang gadis. Sekarang dari keluarga Tio, pengusaha rumah penginepan. Pada saat terjadi peristiwa, seorang pelajan dapat mendengar suara berisik di kamar di mana nona majikannya tidur. Jendela kamar telah terbentang, pelajan itu melongok ke dalam. Astaga, tampak seekor harimau hitam raksasa tengah hendak menggondol Tio Shochia. Dalam terkejutnya, ia berteriak minta tolong, tetapi sekejap itu juga kaki depan macang hitam merenggut lehernya dengan kukunya, hingga mati seketika. Lalu sejumlah pelajan datang sambil membawa rupa senyata, namun satu demi satu dibunuhnya dengan mudah. Akhirnya aja si gadis muncul, tetapi harimau hantu itu tak membinasakan, melainkan mengancam. Aku ampuni jiwamu, sebab jiwa anak gadismu sudah cukup untuk menebus dosamu. Kau tak perlu menjadi seperti budakmu itu, mati konjol, asalkan kau tak mencoba menghalangi pekerjaanku. Akulah Hek Hau Wisin Beng. Nah, esok pagi kau boleh memberi kabar pada Pek Bie Sien yang rumahnya di seberang warung rempah itu, bahwa pada malam ketiga setelah malam ini, aku akan datang bertemu untuk mengajak anak gadisnya yang baik nasibnya dijadikan Sian Lie. Selain itu kau perlu memperingatkan Kam Tihu jangan menjawaja gokeng ou kepalang tanggung, karena hasilnya akan siap belaka bahkan menambah besar bencana, kata harimau tetiron itu. Pemilik hotel tertegun melihat rupa harimau iblis yang sangat mengerikan itu, hingga ia berdiam terpaku seperti patung. Ia tak dapat berbicara, apalagi bergerak. Sampai kemudian macang hitam itu pergi dengan mengempit anak gadisnya melalui jendela, dan menghilang di tempat gelap, barulah ia sadar pula, tapi ia cuma bisa berteriak minta tolong, kemudian menangis seperti anak kecil. Ucapannya Hek Housin Beng telah tersiar luas dan sampai di telinga perbiesian, hingga tak heran, orang tua ini menjadi sangat ketakutan. Tetapi sementara itu timbulah keheranan semua penduduk, sebab harimau hantu itu dapat bercakap seperti manusia, begitu pula tindak tanduknya, menurut penuturan pemilik lasmen yang sial itu. Kam Tihu tak terkecuali menjadi sangat terperanyat mendengar berita terakhir itu. Benar kini gadis ke-6 ia berkata. Bukan main hebatnya. Lebih dari itu, ia tak dapat berbicara pula, juga tak dapat mengerjakan otaknya. Tetapi kemudian ia berkesimpulan. Memang aku sudah menjadi curiga sejak semalam tentang adanya harimau iblis itu. Seumur hidupku baru sekali ini aku melihat ada seekor binatang dapat bercakap seperti manusia. Tak mungkin dia hewan sewajarnya, pun tak mungkin macan siluman. Hal ini menambah memperkuat ketidakpercajaanku pada obrolan Tonghang Hweus Hiu. Tentu ada apa yang tak berberes, dan perlu segera ditumpas. Kemudian, ketika ingat kata harimau iblis yang hendak menyatroni keluarga Pek, yang kajaraya, membuat pembesar listrik ini mengerti, aksi harimau hantu itu bertambah menjadi terangan dan berani. Hal mana ia anggap suatu tantangan hebat bagi pejabat di Tiantai malah kalangan kengau seumumnya. Betul kurang ajar macan hitam itu menggumam, hatinya terasa panas. Lalu tak seberapa lama kemudian datang menghadap Pek Biesien, seorang kajar yang berusia setengah tua, sikapnya sangat simpatik. Sambil hampir menangis ia menuturkan berita yang disampaikan dari pemilik hotel, bahwa keselamatan anak gadisnya sedang terancam, maka ia mohon pertolongan Tihu untuk melindunginya. Berita itu aku pun baru saja mendengarnya berkata Tihu. Itu satu ancaman kurang ajar dari harimau hantu. Meski Pek Wan Gwee tidak memintanya pun, akan aku bersiap melindungi keselamatan rumah tanggamu, karena itu adalah menjadi tugasku. Mulai malam nanti rumahmu akan dijaga tentara bersenyata sekuatnya, dengan demikian Wan Gwee tak perlu merasa cemas lagi ad. Terima kasih, loya jawab Pek Biesien. Tetapi sementara itu aku mau berjanji, barang siapa yang dapat melindungi keselamatan jiwa anakku bila benar ada bahagia, dengan hati ikhlas aku akan menjerahkan anakku untuk dijadikan Buddha ataupun diperistrikan. Pikiranmu itu baik sekali, tetapi lebih baik lagi bila kau tidak menghadapi malapetaka. Kam Tihu memenuhi janjinya. Malam itu rumah Pek Wan Gwee dijaga dengan sangat kuatnya. Prajurit bersenyata berada di sekitar rumah dan setiap saat siap waspada dengan senyatanya. Seorang prajurit berkata pada kawannya. Pek Giyok Im seorang gadis amat elok lagi terpelajar, dapat diumpamakan sebagai kemalah hidup. Sungguh disayangkan bila dia mesti menjadi kurban dari perbuatan harimau hantu yang terkutuk itu coba dengarkanlah. Sedari pagi Pek Xochia terus menangis saja di samping ibunya dan para pelajan. Ratapnya demikian memiluhkan, membikin aku yang mendengarnya hatiku dirasakan seperti hancur. Aku pun tak sampai hati membiarkan dia berduka sahut temannya. Aku rela berkurban asalkan Pek Xochia dapat diselamatkan. Semoga aku nanti dapat berbuat kebaikan baginya apabila benar ada harimau iblis hendak bertingkah. Jadi kau bermaksud merebut hadiah yang dijanjikan Pek Wan Gwe tentu. Alangkah beruntungnya bila aku menjadi menantunya. Bukankah aku masih bujangan, dan membutuhkan rumah tangga percakapan mereka dapat didengar oleh seorang tua tak dikenal, yang sejak beberapa jam berselang nongkrong di dekat rumah Pek Wan Gwe. Dia seorang tua bermuka buruk, punggungnya bungkuk, pakaiannya cabik, menjerupai orang minta, membawa sebuah bungkusan kain usang disangkutkan pada sebatang kaju semacam tongkat. Demikian buruknya, sehingga menjijikan siapa yang melihatnya. Hanya kedua matanya saja bersinar tajam berpengaruh. Adanya si bungkuk itu tidak ada yang taruh perhatian, mereka menganggap ia hanya seorang pengemis biasa yang banyak terdapat di pasar. Bagi penduduk triantai, ia merupakan seorang asing dan sebagai pengemis, baru hari itu saja dilihat orang. Ada seseorang bertanya padanya dari mana asalnya, dan siapa namanya. Entahlah dari mana asalku. Tetapi bila orang iseng hendak mengetahui namaku, panggil saja aku si bungkuk cukup jawabnya. Biasanya seorang pengemis mengharapkan pemberian orang, tetapi sikapnya pengemis bungkuk itu malah sebaliknya angkuh dan sombong. Benar aneh. Seperti orang lain, ia pun telah banyak mendengar tentang peristiwa yang terjadi di triantai selama sebulan yang terakhir itu. Dan bagaimana penduduk dalam kebingungan dan ketakutan, serta kesedihan yang melimpah para keluarga yang kehilangan anak gadisnya, yang hingga kini belum dapat diketahui bagaimana nasibnya. Apa perasaan dan kesimpulan si bungkuk mengenai peristiwa hebat itu, tak seorang pun mendapat tahu. Ia hanya menggelengkan kepala sambil menggumam dengan wajah merah padam. Suatu kejahatan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah. Orang yang seharusnya bersukaria menjelang datangnya musim semi, telah dibikin bingung dan ketakutan, bahkan mencucurkan air mata. Oh, benar. Kejahatan yang tak dapat dibiarkan, ia mengerutu seorang diri. Menjelang petang, si bungkuk mendekati rumah pakuan gue, ia minta bertemu dengan cuan rumah, katanya untuk memperbincangkan soal. Penting. Seorang budak yang agak sombong melemparkan sebungkus makanan padanya sambil mengerutu. Pengemis yang tak punya otak, bisanya datang minta sedekah, membikin orang yang sedang ditimpah kesedihan jadi bertambah jengkelos saja. Si bungkuk bersikap sabar, ia tidak gusar. Salah besar pandanganmu terhadap aku sahut si bungkuk. Janganlah kau hanya melihat rupa huruk dan pakaian mesum, lalu melemparkan sedekah sambil marah. Bersedekah dengan hati tak rela, sama halnya seperti seorang memberi sesuap nasi dengan sebatang golok. Aku bukan pengemis sembarang pengemis. Tetapi sudahlah, bawalah aku menghadap kepada majikanmu. Majikan sedang berduka cita bentaknya budak itu. Aku tahu justru sebab itulah aku perlu menemukan padanya. Apa perlunya kau menemui majikanku? Kau akan menambah kejengkelan majikanku saja nantinya. Jengkel atau tidak, tak perlu kau pusinkan. Soalnya, bawalah aku menghadap padanya. Nanti ku beri persen yang lumajan kepadamu. Budak itu memandang dengan keheranan. Ia menganggap si bungkuk selain pengemis, juga barangkali miring otaknya. Tetapi kemudian ia melaporkan juga pada majikannya tentang orang buruk itu. Pekuan gue seorang baik budi pekertinya, juga banyak pengetahuannya. Mendengar tentang si bungkuk itu ia mendapat tanggapan, tentu ada sesuatu yang luar biasa. Maka ia keluar mendapatkan tamu yang ganjil itu, dan mengundang masuk ke serambi dalam. Kelakuannya itu membuat semua orang terheran. Terima kasih atas kebaikanmu, Wan gue ujar si bungkuk sambil menjura dalam, hingga punggungnya bertambah melengkung. Memang aku tahu, akan beginilah sambutan Wan gue, itu sebabnya aku berani minta berjumpa. Dan soal apakah yang dibawamu kemari bertanya pek, Wan gue seraja menatap tamunya. Penting juga, Wan gue. Tetapi aku mohon dapat kita berbicara empat metu saja. Pek, Wan gue menjuruh semua pelajannya berlalu. Ia pun mendapat perasaan, tentu ada hal luar biasa yang hendak diberikan si tamu bungkuk. Aku telah mengetahui semua peristiwa yang menimpa pada segena penduduk triantai, dan kini giliran Wan gue akan mengalaminya mulai. Berkata si bungkuk setelah dipersilahkan berduduk. Keselamatan pek syociat rancam, dan ini tak dapat dibiarkan saja bukan? Jah, tak kepalang sedihnya hatiku menghadapi ini jawab pek, Wan gue, kentara benar kerisauan hatinya. Untunglah kamtihu memberikan pertolongannya dengan penyagaan tentara cukup banyak di sekitar rumah kami. Aku harap bencana takkan datang menimpa keluarga ku. Tetapi bencana akan datang juga, sebagaimana buktinya telah nyata. Namun mudahan aku nanti dapat menghindarkannya. Aku ingin melindungi keselamatan rumah tangga Wan gue. Kau. Jah. Semoga aku ada kemampuan berbuat kebaikan sekedarnya. Orang telah menjerukan bantuan dari kalangan Kang O, tetapi agaknya harapan. Mereka akan siap B3 laka sekalipun disertai janji berharga. Namun karena sudah cukup dengan bantuannya tentara pemerintah yang melakukan penyagaan cukup rapat dan kuat. Sayang sekali, tenaga tentara yang sebanyak itu takkan ada fadahnya. Bencana tetap akan masuk ke dalam rumah ini seperti halnya dengan yang lain. Mengapa begitu? Dari mana kau mengetahui semuanya ini? Dari kejakinanku sendiri, berdasar dengan bukti yang sudah ada, kebuasan harimau hantu itu tak dapat dilawan dengan kekuatan sejumlah tentara. Harimau hitam itu bukan sejenis makhluk biasa. Silumankah dia? Manusia berselimut siluman aneh. Lebih aneh lagi perbuatannya yang menggondol anak gadis tak berdosa berkata si bungkuk. Itu suatu kejahatan besar. Benar. Sudah enam gadis silang lenyap tak berbekas. Dan kurban ketujuh Jakni Peksio Chia harus dihentikan. Demikian pun kurban kedelapan, yang ditujukan kepada puterinya Kam Tihu harus dicegahnya jangan sampai terjadi. Bagaimana kau dapat tahu tentang semua hal ini? Kam Tihu lebih tahu lagi, karena Hek Housin Beng sudah pernah mertamu ke rumahnya malam hari dan telah mengancam kepala daerah itu. Kam Tihu tidak pernah mengatakan tentang hal itu. Sudah tentu, sebab ia tak ingin membuat seluruh keluarganya menjadi kalang kabut dan suasana bertambah keruh. Pek Wan Gwe berdiam sejenak untuk berpikir, ia beranggapan bahwa orang bungkuk ini agaknya bukan orang sembarangan. Lalu bentuk apakah sebenarnya Hek Housin Beng itu ia bertanya pula. Ini adalah soal nanti Wan Gwe jawab si bungkuk. Yang penting sekarang aku hendak dapat kepastian, apakah Wan Suwe mempercajai bantuannya seorang tua buruk sebagai aku ini? Mengapa tidak jawab Pek Wan Gwe? Setiap bantuan dapat aku terima dengan penuh rasa terima kasih. Dan aku percaya penuh akan kemampuanmu. Sudah pasti kau memiliki satu dan lain siasat yang besar gunanya. Mudahan demikian. Nah, malam ini adalah malam ketiga sejak penculikan gadis si Tio, dan biasanya menjadi ulangan hari mau iblis melakukan kejahatannya. Betulkah demikian? Benari. Di mana Pek Xiocia biasa tidur setiap malam? Sejak timbulnya penculikan gadis, dia pindah ke kamar lain, tidur bersama ibunya. Di mana kamar tidurnya yang dia biasa pergunakan? Pek Wan Gwe menunjukkan sebuah kamar di atas loteng. Tidurlah seperti biasa berkata pula si Bungkuk. Tak usah takut, aku akan menjertainya nanti, dan aku tahu Kero melindunginya. Pek Wan Gwe nampaknya ragu. Rasa khawatir membayang di wajahnya, kalau Kero yang akan ditempuh si Bungkuk akan berakibat sebaliknya. Si Bungkuk tahu kebimbangan tuan rumah, maka segera ia berkata dengan sungguh. Aku girang jika Wan Gwe tidak mempunyai rasa cemas. Pikirlah dengan tenang, bahwa tak mungkin aku akan menambah besarnya bencana kalaupun itu masih dapat dihindari. Tempatkan saja Xiocia di kamar loteng seperti biasa. Aku bukan seorang yang biasa murah berjanji, kalaupun aku tak tahu Kero untuk melindunginya. Dan aku harap Wan Gwe dapat membulatkan pikiran untuk hasil mengembirakan. Sekarang pesanku yang harus ditaati betul, ialah bahwa tak diperbolehkan Buddha ataupun petugas yang berjaga melakukan satu tindakan atau mencoba menghalangi perbuatan harimau hantu bila benar dia muncul. Sesuatu gerakan mereka yang sifatnya menentang akan menggagalkan rencana kita Pek Wan Gwe menganggukan kepala. Dalam bingungnya dan putus asa, ia menpercaja saja apa yang dikatakan SL Bungkuk yang baru dikenalnya itu, seorang tua bermuka buruk dan berpakaian mesum menjerupai pengemis. Ia pun sebenarnya belum tahu apa siasat yang akan dipergunakan atau kemampuan apakah yang dimiliki seorang tua seperti si Bungkuk itu, yang untuk berjalan saja agaknya sudah tak kuat. Begitulah ia menyatakan akan menuruti pikiran dan kehendak si Bungkuk, dan menciapkan barang hidangan serta arak. Si Bungkuk berkata, ia tak pernah makan lebih dari semangkuk bubur rencer, sedang arak ia tak mengenalnya. Tibalah malam yang dinantikan, maka Buddha disuruhnya menjiapkan tempat tidur untuk si Bungkuk di kamar loteng Pek Xochia. Bukan di situ tempat tidurku nanti, dan aku pun tak perlu kasur ataupun alat lainnya ujar si Bungkuk. Taruh saja sehelai tikar di sudut kamar. Di belakang pembaringan Xochia. Dan jangan ada seorang teman Xochia yang mencertainya. Pada mulanya Pek Gioim menolak untuk tidur di kamar loteng, karena takutnya. Tetapi si Bungkuk menghiburkannya. Bila Xochia ingin selamat, tidurlah di kamar loteng seperti biasa. Harimau hantu akan dapat menggondol Xochia dengan mudah sekalipun Xochia bersembunji di tempat lain dan dijaga seribu pengawal. Percajalah, Xochia akan terjamin keselamatannya selama ada aku si Bungkuk melindungimu. Akhirnya Pek Gioim memaksakan ketabahannya, mau juga ia tidur di kamar loteng seperti biasa, dengan si Bungkuk meringkuk di belakang ranyang. Api pelita sengaja dikecilkan. Semua orang di dalam rumah Pek Wan Gwee berada dalam kekhawatiran dan jam merajak membawa bayang menakutkan. Pek Wan Gwee berdebar jantungnya di tengah budak dan pelajan yang ditagan masing menciapkan senyata, sementara Pek Hujin bersembah yang terus-menerus mohon keselamatan dan perlindungan bagi anaknya. Suasana di luar sunji mencemaskan, yang terdengar hanya bunji binatang malam di kebon dan semak. Akhirnya terdengar bunji kentongan di paluh satu kali. Lantas terasa ada bertiup angin, makin lama makin santer dan menjebarkan bau anjir. Disertai juga suara raung membangun bulu Roma. Semua orang menggigil karena tiupan angin yang dingin, namun mereka memaksakan diri untuk berlaku tabah. Dan mereka pun mengerti, angin Jahanam itu adalah tanda dari akan munculnya bencana hebat, seperti halnya sudah terjadi beberapa malam berturut. Pek Giyok Im adalah seorang gadis molek kebanggaan orang tuanya, dan pujaan para pemuda. Selain cantik dan terpelajar juga pandai menjulam. Umurnya lebih kurang 17 tahun, putri remaja. Malam itu ia tak dapat memejamkan mati sama sekali di tempat tidurnya. Budak sudah disuruh memperkuat jendela loteng dan pintu. Akan tetapi, rasa takut dan ngeri terus menguasai otaknya, maka bagaimanapun ia dibujuk agar berlaku tabah dan tak usah kuatirkan bahaja, namun ia tetap takut dan hampir menangis. Lebih tak kala terdengar deru angin menerobos dari celah jendela dan memukul ke lambu, separuh nyawanya terasa sudah terbang jauh. Ia sangat gelalisah dan bergidik tubuhnya. Lantas orang pun jelas mendengar suara sesuatu yang aneh di dekat jendela. Suara sedemikian itu tak pernah terdengar sebelumnya, hingga jiwa Pek Giyok Im yang tinggal separuh jadi berkurang lagi. Kini selain terbangun bulu tengkutnya, juga keringatnya keluar mengucur membasai sekujur badan. Akan menjerit, ia tak berberani. Akhirnya ia menarik selimut dan bersembunji di dalamnya. Sementara itu api pelita telah menjadi padam, hingga kamar menjadi gelap-gelita. Dari celah jendela tampak ada sesuatu benda menerobos masuk, agaknya seperti esap, berwarna biru tua, mengepul dengan cepat hingga memenuhi kamal. Lantas menjumpai itu daun jendela terbentang lebar, lalu melompat masuk dengan gerakan enteng sekali sesosok tubuh berukuran besar dengan kedua sinar matanya menjerupai bola apinya telah diasi macan hitam yang buas dan ganas, dengan kedua kaki depannya harimau iblis itu menjingkap kelambu, dan dengan mudahnya diangkatnya tubuh pek giyok ing bersama selimutnya, dipanggul di pundaknya seperti lakunya seorang manusia biasa. Dan dengan sekali meloncati jendela dia menghilang di tempat gelap. Adalah si bungkuk yang nongkrong dibalik kelambu di belakang rang yang sudah tahu jelas apa yang terjadi di depan matanya. Ia tahu benar bagaimana bentuk penculik gadis yang sama ganasnya dengan seekor macan raksasa, dan tahu betapa sebat dan cekatan setiap gerakannya. Ia menganggukan kepala berulang kali, dan mulutnya tersenjum. Hektometer, jadi begitulah wujud Hekhou Sinbeng yang di dalam maksud terkutuknya mengalih rupa menjadi seekor harimau hantu. Benar kurang ajar binatang itu. Segera juga si bungkuk membuka bungkusannya yang dekil dan ditariknya sebilah pedang yang sinarnya berkilau di tempat gelap, lalu ia melompat jendela dan bagaikan burung lentengnya melah yang turun ke halaman luar. Kedua matanya yang tajam luar biasa tahu kemana larinya sosok tubuh harimau hantu itu. Ia dapat lari seperti terbang, namun agaknya ia sengaja memperlambat langkah kakinya, ia terus membayangi di belakang harimau hantu. Dan tak lama kemudian angin pun meredah. Sementara itu harimau iblis yang tak mengetahui di belakangnya ada orang yang menguntitnya, enak melarikan kurbannya yang dipanggul di atas pundaknya, melalui tegalan yang panjang, akhirnya memasuki hutan bambu jalan yang gelap dan banyak tumbuhan malang melintang tak merupakan gangguan baginya, ia dapat melaluinya dengan leluasa. Kurban yang dipanggulnya tak tampak bergerak sedikit juga pun, seolah barang mati saja. Satu hal yang aneh, harimau hantu itu dapat berjalan dengan hanya kedua kaki belakang seperti halnya selama bertarung dengan Chiyohonbu dengan kedua kawannya di atas perbukitan Gutaunia beberapa malam berselang. Keanehan itu pun dapat disaksikan oleh metusi bungkuk yang lihai. Kira 4-5 can hitam lari seperti terbang menuruti jalan lembah yang berliku, menjeberangi anak sungai. Kaki bukit Gutaunia sudah dilalui, tetapi ia terus saja menuju ke arah selatan. Kembali ada sebuah hutan bambu, dan dari sinilah ia memasuki sebuah jalan kecil yang sangat gelap, membelok ke barat hingga sejarak satuli. Ia berhenti sebentar, mulutnya berkemak kemik, lalu sekejap metel, terbentanglah sebuah pintu batu. Ia masuk, dan pintu batu itu tertutup kembali. Si bungkuk sudah berada di depan pintu batu itu, yang ternyata sebuah mulut gua. Hektometer, ternyata disinilah sarangnya. Ia berkata seorang diri, sarang yang cukup sentosa untuk orang mengerjakan sesuatu yang ganjil. Si bungkuk tidak berniat meminta tenaga bantuan anak buahnya pembesar daerah, karena hal itu akan memperlambat usahanya, yang mungkin akan menjadi gagal pula. Ia harus turun tangan sendiri dan secara cepat. Ia mencoba menarik pintu batu itu, tetapi tak tergojahkan. Terlampau kokoh pintu batu itu, dan mungkin ada alat rahasia yang membuatnya tak sembarang tenaga dapat membukanya. Tetapi tak sia si bungkuk sebagai seorang pendekar, dan kepada Pek Wan Gwe Ia sudah berjanji akan menjelamatkan jiwa anaknya, Pek Giyok Im, dari bahagia. Begitulah ia membentangkan kedua jari tangan kanannya, dan melesatlah sebuah sinar putih bergemerlapan menggempur pintu batu. Tampak pintu batu itu seolap dibakar, memarah sekelilingnya dan sesaat kemudian luluh dan menjadi cair. Si bungkuk menjadi gembira, lalu berjalan masuk ke dalam gua yang gelap itu. Dengan matanya yang terang awas ia dapat terus mengikuti jejaknya harimau hantu, yang kini menghilang di satu lapisan dinding gua dari batu karang. Lantas tiba terdengar suara beberapa orang bercakap, maka si bungkuk menghentikan langkah kakinya, dan mencari lubang untuk mengintip. Dilihatnya di sebelah sana merupakan sebuah ruangan tersendiri yang cukup luas, dan di beberapa dinding dipasang pelita, hingga keadaannya dapat dilihat cukup nyata. Ruangan itu mempunyai sebuah pintu lebar, di atasnya bersuratkan huruf pendopo suci. Di sebelah kanan ada sebuah kamar batu, di atas pintunya bertuliskan ruang pemujaan, kamar di sebelah kiri berhuruf jalan menuju sorga. Di sudut depan terletak sebuah meja. Dengan satu kursi beralaskan kain hitam bergambar macan hitam. Sepasang lilin yang menyala ada di pinggir meja kanan dan kiri, mengapit sebuah mangkuk besar berisi beberapa macam bijian hasil bumi, di atasnya menyala sejumlah dupa yang asapnya miingepul memenuhi ruangan. Di sampingnya terletak sebuah bohye. Si bungkuk masih keburu melihat, harimau hantu menjerahkan bungkusan selimutnya pada dua orang kepala gundul, yang segera dibawa masuk ke ruang pemujaan. Dua orang kepala gundul lain berdiri tegak di kanan-kiri macan hitam dengan sikap seperti anak buah yang sedang menunggu perintah. Barulah terdengar suara barimau hantu katanya. Semua sudah disiapkan, Itban. Sudah, Toa Hoa Siang sahut orang yang disebut Itban. Ruang pemujaan dan jalan menuju sorga sudah siap segalanya tanpa Toa Hoa Siang perintah. Teocu mengerti apa yang harus dikerjakan pada malam ketujuh ini jawab murid Hoa Siotuha. Bagus. Nah, sekarang bakarlah tujuh batang hiyo di meja upacara pertama itu. Aku akan segera liam heng. Tetapi Toa Hoa Siang, apa namanya anak perawan yang akan disucikan ini? Perlu didaftar namanya. Ohja, namanya Pek Giyok Im. Memang inilah awak perawan yang aku incar betul. Pek Giyok Im berarti Kemala Putih, perempuan yang akan membawa khasiat paling utama dalam penjempurnaan Kwi Liyong Kiam pada malam ketujuh ini. Memang Tian mencertai kita, hingga di daerah inilah kita. Menjumpai bahan roh paling suci untuk pekerjaan besar kita segera tuh hak membakar tujuh batang hiyo, dan hari mau hantu melakukan upacara sembah yang di meja upacara pertama itu, berlutut empat kali kemudian berduduk di kursi beralaskan kain hitam hek hou, mulutnya berkemak kemik membaca mantra, tangan kirinya menghitung biji tasbih, tangan kanannya memainkan bok hiyo. Selama upacara itu, kedua murid Hwao Shil Yit Ban dan Ceng Hak berdiam diri di sebelah kiri dan kanannya macan hitam. Tetapi dengan mendadak harimau iblis nampaknya terkejut. Bersiap menyambut tamu yang tak diundang itu di balik pintu. Hajo Lekas yang menjerukan kedua anak buahnya. Yit Ban dan Ceng Hak menjadi kaget, mereka segera menyam bergolok, dan kedua-duanya berjalan keluar. Si Bungkuk menjadi kaget juga, ternyata harimau hantu itu sangat lihai, tahu bahwa ada seorang tamu tak diundang memasuki guanya. Ia sudah mengambil ketetapan, seorang di antara kepala gundul itu, mereka harus diminasakan terlebih dahulu. Begitulah pedangnya sudah menjongsong Teng Hak yang berjalan di muka, yang rupanya belum tahu betul di mana tempat. Sembunji tamu yang tak diundang itu. Dalam terkejutnya Teng Hak terlambat menangkis sambaran pedang yang sekonjong, hingga kutunglah tangan kanannya, dan selagi ia berlambat pula untuk menarik diri, tusukan yang lain sudah menjusul ke iganya, maka dengan teriakan ngeri Teng Hak roboh dan jiwanya melayang. Jahanam dari mana begini kurang ajar berhah berteriak Itban yang kepalanya mengkilap karena dicukur kelimis. Sembari berseru sembari membacok si bungkuk cukup seru bacokannya, ditujukan ke dada, namun si bungkuk sudah menangkis dengan pedangnya, hingga bunji beradunya dua senyata terdengar nyata. Aku kira siapa yang berani datang masuk secara menggelap, tak taunya hanya orang bungkuk yang mesum, berseru pula Itban, goloknya membacok pula leher orang yang bungkuk bungkungnya itu. Si bungkuk tak melajani ejekan si kepala gundul, ia terus melancarkan serangannya. Sekalipun Itban tampaknya cukup tangkas dan gesit gerakannya, namun serangan yang dilancarkan lawannya tidaklah mudah dapat dilajani, agaknya ia belum cukup mahir dalam ilmu gisiau, pun kurang pengalaman, maka cepat sekali ia kehilangan keseimbangannya menghadapi musuh setangkas si bungkuk yang memutarkan pedangnya demikian cepatnya hingga sinarnya saja yang kelihatan berkelebat. Akhirnya Itban tak mampu memberikan perlawanan lebih lama dari beberapa gebrakan, sekarang ia lebih banyak mundur daripada melawan. Satu ketika yang terluang dipergunakan untuk meninggalkan gelanggang, akan tetapi si bungkuk yang sudah berteka tak memberi kelonggaran pada manusia yang berbuat kejahatan, sudah menggunakan kesempatan itu meneriang sambil mengirim satu tusukan tajam ke arah pinggang, hingga si kepala gundul itu berkauk dengan hebat, lalu roboh. Si bungkuk hendak menghajar harimau iblis, tetapi macan hitam itu sudah tak kelihayan bajangannya. Sedang demikian dua orang kepala gundul lain muncul dari ruang pemujaan, yang seorang menghunus golok, yang lain sebatang toja panjang. Kau membunuh dua orang kawanku, bangsat, kini kami menuntut balas berteriak salah seorang huwosio itu, yang serentak meneriang dengan tojanya. Huwosio lainnya menusuk dengan goloknya dari samping, mengarah pinggang. Si bungkuk tak menjadi gugup diserang berbareng oleh kedua musuh. Toja yang mendatangi dihantam dengan pedangnya, dan kaki kanannya mendupak tangan huwosio yang bersenyata golok. Kedua kepala gundul itu bertambah marahnya, lalu keduanya menjergap dengan penuh kesengitan. Maka bertarunglah ketiga musuh itu, makin lama makin hebat. Bagi si bungkuk kedua lawan gundul itu belum merupakan tandingan setimpal, kepandainya kedua kepala gundul itu tidak terpau terlalu banyak dengan itban dan cenghak, bahkan orang yang bertarung itu lebih rendah pula kemampuannya. Si bungkuk hanya khawatir kalau di sebelah dalam masih ada musuh lainnya, terutama si harimau iblis yang sekarang ternyata benar bukan seekor macan sesungguhnya. Maka untuk memperkecil jumlah lawan, ia harus dapat membereskan kedua musuh itu secepat mungkin. Demikianlah lalu diperhebat perlawanannya. Pedangnya diputarkan terlebih cepat, kakinya tak lupa dikerjakan mendupak dan menendang lawan yang terlebih dahulu dilumpuhkan adalah orang yang bertoja yang di saat berikutnya menjadi ngawur kero menjerangnya. Berbeda dengan kawannya yang bersenyata golok, yang sangat tulet dan tangkas, dapat memberi perlawanan jauh lebih teratur, malah kadang dapat membalas menjerang, membikin si bungkuk terpaksa meloncat ke sana-sini dengan cepat. Akan tetapi ketangkasan huwos hiyo yang bersenyata golok itu cuma merupakan suatu penundaan pendek, karena sesaat kemudian, setelah kawannya direbohkan dengan satu tikaman di bawah ketiaknya hingga jiwanya melahi yang seketika, segera ia menjadi pecah nyalinya. Ia tak dapat berlagak lebih lama lagi, tajam pedang si bungkuk sudah menyabet daun kupingnya, hingga dengan menjerit kesakitan ia melompat jauh dan lari tunggang-langgang. Si bungkuk belum keburu membersihkan pedangnya yang berlumuran darah. Karena seketika itu juga keluar seorang kepala gundul lain dengan jubah warna abu dan di tangannya menghunus sebuah pian. Kami tak pernah menjusahkan kau, kenal saja pun tidak, tetapi kau rupanya hendak coba menjadi pembela masyarakat dan menentang aku. Oh, manusia bungkuk, bila kau tahu bahwa kau berhadapan dengan cabang atas dari sungai hitam, maka sebaiknya kau segera meninggalkan tempat ini untuk kau dapat menjelamatkan dirimu. Tanda petik. Ketika si bungkuk mengangkat kepala, nyatalah kepala gundul itu tonghang huo shio adanya. Si bungkuk agaknya belum mengerti benar, ada hubungan apakah kepala paderi itu dengan si harimau iblis yang biasanya disebut Hekhou Sinbeng. Adakah benar, bahwa Hekhou Sinbeng kini sedang memperala tonghang huo shio untuk pekerjaannya menculik anak gadis, atau benarkah anak-anak gadis itu dikurbankan untuk rohnya dikirim ke atas langit? Satu hal yang aneh adalah, menurut kabar yang disampaikan sejak Hekhou Sinbeng memulai pekerjaannya pada malam pertama, orang gundul itu menderita sakit. Tetapi sekarang nyatanya ia tinggal segar bugar dan tangkas sebagai biasa. Kejadian yang dihadapi menimbulkan keheranan si bungkuk, dan ia bimbang menghadapi kenyataannya. Akan tetapi ia tak dapat lama berpikir, karena tonghang huo shio segera menjerang dengan piannya menimpa kepala. Ia cepat-cepat memiringkan kepalanya menghindari serangan. Tetapi tonghang huo shio rupanya tak mau membuang waktu, atau mungkin ia sudah tahu kelihayan lawan yang belum dikenal itu, maka ia menjusuli dengan tendangan kaki mengarah lutut si bungkuk yang masih belum ditarik. Namun si bungkuk sungguh sangat tangkas dan cekatan, dengan mudahnya ia dapat pula mengelakkan dupakan musuh, malah selagi badan si kepala gundul bergerak maju, ia membarengi menusuk ulu hati, hingga dengan sangat gugup sekali tonghang huo shio melompat ke samping, sambil membalikan badan balas membacok. Begitulah kedua orang itu segera bertempur dengan seru. Mereka berimbang kepandainya. Letikan api dari bentroknya kedua senyata memunkrat dibarengi suara gemerontang yang nyaring memekatkan telinga. Beberapa puluh jurus telah berlangsung dengan kedua pihak masih sama unggul yang dapat dibedakan hanya ilmu kepandainan kedua pihak. Persilapan si bungkuk ada dari cabang siau limpei, sementara si kepala gundul dari kalangan kongtongpei. Terima kasih telah menonton!